Seri edukasi masyarakat adalah rangkaian yang kita adakan Dan sekarang pada seri keempat Sudah berlangsung sebelumnya seri 1, 2, 3 Dan kemudian akan diikuti oleh buku 9, seri 8, seri yang lainnya Tema yang dipilih adalah peran pengguna tinggi dalam pencapaian sustainable development goals Di masa normal baru Pada intinya ini adalah tema yang bersifat umum Yang nantinya memperlihatkan peran dan pengguna tinggi untuk pendidikan Dalam hal keperlanjutan pembangunan di Indonesia Nah pada seri ini kita akan menghadirkan 53 seri Bulannya pada bulan April sampai Agustus Kemudian harinya kita pilih hari-hari prime time Selasa Rabu-Kamis kita dengan harapan banyak peserta yang bisa mengikuti Kemudian juga waktunya adalah waktu prime time yang kita pilih Yang 9 pada pagi hari dan jam 1 pada siang hari Nah demikian pada hari ini kita akan mengikuti seri keempat Dengan pembicara Dr. Markus Hartono dari Fakultas Industri Kreatif Dan Sebelian Kurniawan SDA Terima kasih atas perhatiannya kami Silakan sekarang untuk Prof. Suyanto Sebagai ketua LPPM Universitas Surabaya Untuk memberikan sambutan pada kegiatan seri keempat Dari seri edukasi masyarakat ini Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Suyanto Baik, terima kasih Pak Hasrul Ibu Bapak suara saya kedengaran ya Kedengaran tapi agak sedikit kecil Pak Agak kecil ya Sana ini gak ada micnya Mungkin agak dekat gini ya Sudah kedengaran ya Pak Baik, terima kasih Pak Hasrul Ibu Bapak semua yang saya hormati Kami mengucapkan terima kasih kepada Bicara Pak Markus dan Pak Priyan Atas kesediaannya Menjaringkan pengalaman, pengetahuan kepada semua kita Ibu Bapak, seri edukasi masyarakat dari Ubaya Ini kita lakukan dengan kepedulian kita Kepedulian Ubaya kepada masyarakat Dan juga turut berkontribusi Memberikan edukasi dari berbagai aspek Kepada masyarakat Seperti Pak Hasrul katakan tadi Ada 53 seri edukasi kita Jadi ini sejalan dengan Ulang tahunnya Ubaya yang ke-53 Jadi 53 seri dari berbagai Keahlian dosen kita Jadi ada di Ubaya kita punya Sembilan fakultas Dari fakultas farmasi, fakultas hukum, fakultas bisnis dan ekonomika Kemudian kita juga punya fakultas psikologi, fakultas teknik, fakultas teknobiologi Kemudian fakultas industri kreatif Nah ini yang sedang menjadi pembicara pada sesi kali ini Kemudian fakultas kedokteran Nah barusan sesi tadi pagi dari teman-teman fakultas kedokteran Kemudian juga kita punya politeknik Satu, jadi ada sembilan Fakultas dan politeknik di lingkungan Ubaya Nah dengan dosen sekitar 400 orang ini Kita punya potensi besar Untuk membagikan pengetahuan bagi masyarakat Ibu bapak semua Jadi harapannya kepedulian dari Ubaya dalam bentuk kontribusi Memberikan masukan, memberikan pencerahan dari sisi bidang-bidang ilmu tertentu Itu akan bisa bermanfaat bagi ibu bapak semua di masyarakat Tentu saja kalau ibu bapak lihat di brosur atau di background yang ada di pembicara Maupun moderator Pak Asrul Di belakang itu ada logo Ubaya for Indonesia Nah ini adalah bentuk kepedulian kita bagi masyarakat selama masa pandemi Jadi sudah dua kali ibu bapak Tahun lalu ketika pandemi dimulai Ubaya for Indonesia ini kita jalankan Tidak hanya bentuk edukasi masyarakat Tapi juga bentuk berbagai kontribusi Sudah kita berikan juga kepada masyarakat luas Dalam bentuk dukungan bagi pemerintah di kala pandemi Dukungan bagi masyarakat di kala pandemi Berbagai bentuknya mungkin ibu bapak sudah melihat Kontribusi yang diterikan oleh institusi Ubaya secara umum kepada masyarakat Ibu bapak kalau tadi pagi kita mendengarkan tentang vaksin ya Nah hari ini kita akan mendengarkan dari pembicara terkait dengan Desain produk pasti Ergonomis gitu ya Nah seperti apa sih yang produk yang ekonomis Mungkin yang paling gampang kan tempat duduk kita ini ya Kursi gitu kan Kalau tidak ergonomis maka akan sulit bagi kita untuk duduk di depan komputer Beberapa jam sehari gitu ya Semakin banyak di masa pandemi kita duduk di depan komputer Nah tentu saja teman-teman dari fakultas industri kreatif akan berbagi pada kita Seperti apa sih yang ekonomis Nah itu bagi masyarakat awam seperti saya yang tidak paham terkait industri kreatif Desain mungkin pahamnya kalau ekonomis itu enak kalau diduduki gitu ya kalau kursi gitu ya Nah itu nanti mungkin ahlinya Pak Markus dan Pak Priyan akan meng-enlight kita Supaya kita juga bisa paham seperti apa yang dimaksud dengan produk yang ekonomis Baik Ibu bapak sekali lagi kami berharap bahwa acara ini akan memberikan banyak manfaat kepada Ibu bapak Memberikan pencerahan memberikan dukungan bagi Ibu bapak melewati masa pandemi ini Terima kasih kami ucapkan dari Ubaya khususnya juga saya ucapkan kepada panitia yang luar biasa Ada 53 seri itu bukan sesuatu yang gampang untuk diadakan Jadi panitia kita yang jumlahnya 6 orang 8 termasuk Pak Hasrul dan saya Ini bekerja keras luar biasa salut saya kepada para teman-teman ya Jadi ada Pak Atang ada Pak Utomo Pak Era, Pak Nisa, Pak Hadi dan Pak Agus juga ada Mbak Lisa disini Luar biasa panitianya Semoga apa yang kita berikan kepada masyarakat dapat bermanfaat Dapat menjadi sebuah rahmat dan berkat yang berguna bagi kita semua Sekali lagi dari LPPM kita akan membuka secara bersama Ibu bapak Ini seri yang keempat Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa kita nyanyakan Seri edukasi keempat ini kita buka bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Ibu bapak Salam kebajikan, salam multikultur, salam sehat selalu Terima kasih saya kembalikan ke Pak Hasrul Terima kasih Prof. Sianto atas pembukaan dari seri edukasi masyarakat ini Kemudian kita akan menyerahkan waktu dan tempat untuk kegiatan ini Kepada Pak Krian dan Pak Matus Dipersilahkan untuk memandu, mengisi sekaligus Acara ini jadi luar biasa Memandu dan sekaligus mengisi kegiatan ini Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Pak Hasrul Terima kasih Prof. Sianto sudah memberikan waktunya Untuk saya dan juga Pak Markus hari ini Mungkin kita akan secara bergantian Untuk yang sesi pertama Yang akan dibawakan oleh Pak Markus Hartono Ini akan saya moderatori Dan begitu juga ketika saya akan memberikan Sesi saya, yaitu sesi kedua Akan dibawakan oleh Pak Markus Dan mungkin urutannya Sesuai dengan yang ada di jadwal tadi Yang sudah disampaikan sebelumnya Saya akan mengulang sedikit Jadi saya akan membuka terlebih dahulu Lalu saya akan menyerahkan kepada Pak Markus Lalu kita akan langsung pada sesi Q&A Lalu Pak Markus akan membawakan sesi kedua Diserahkan kepada saya Lalu kita akan Q&A Dan terakhir kita akan memberikan closing statementnya Untuk itu kita langsung saja Memulai pembicaraan sesi seri edukasi masyarakat pada seri keempat ini Jadi memang untuk seri edukasi kali ini Temanya mengusung tentang ergonomics and human factors in interaction design Nah ini adalah topik yang tadi sudah dibahas sekilas oleh Pak Markus Hartono Terima kasih Dan itu memang sekilas gambarannya untuk dunia ergonomi dalam desain produk gitu ya Nah hari ini kita akan membahas sedikit tentang interaction designnya yang ada ergonominya Seperti itu Oke, sebelum langsung masuk ke sesi yang pertama Pembicaraan yang pertama Saya akan memperkenalkan narasumber kita Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Markus Hartono Sarjana Teknik, Master of Science and Doctor of Philosophy Dan juga selaku dekan Fakultas Industri Kreatif Berikut adalah Pak Markus Hartono merupakan lulusan alumni Ubaya juga Meraih gelar S1-nya di Teknik Industri Ubaya pada tahun 2000 Lalu beliau meraih gelar S2-nya Ada ASEAN Graduate Scholarship pada tahun 2004 dan Master of Science pada tahun 2006 Lalu pada tahun 2008 beliau mendapatkan award scholarship dari NUS gitu ya Dan telah meraih gelar PhD pada tahun 2012 Beliau juga telah menghasilkan 560 scientific paper Di mana telah ada point Google Scholar Indeksnya sebesar 10 skor Lalu ada juga yang terindeks gobos Sebesar nilainya 6 Dan juga overall skor dari Sintanya adalah 22,11 Nah seperti itu Jadi memang beliau sudah berkecimpung di dunia content design, teknik industri Dan juga sangat expert di bidang ergonomi Untuk itu saya persilahkan Pak Markus Hartono Untuk membicarakan sesi yang berjudul Emotional Design Waktu dan tempat saya persilahkan Baik, ya terima kasih Pak Kelian Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Srianto, Pak Asrul Rekan-rekan Panitia dari LPPM dan Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini Ya selamat pagi Semangat pagi ya walaupun sudah siang gitu ya Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua Mohon izin saya langsung aja share screen di sini Baik, ya sebentar Ya, baik Tadi sudah disinggungi sedikit oleh Pak Brian Jadi kita di sini mencoba untuk memaparkan ergonomi Ergonomi atau biasanya disebut sebagai human factors engineering Ada kaitannya dengan interaction design Terus bagaimana ini lebih spesifik lagi ya Human factors engineering tetapi Ke arah emotional design atau perancangan berdasarkan basis emosi Kenapa hal ini menjadi topik yang kami bawakan pada pagi hari ini Karena ini adalah suatu topik di mana kita sebenarnya Setiap kali kita berinteraksi dengan produk Nah, tidak jarang bahwa interaksi kita itu ada unsur emosionalnya Dan ternyata apa sih yang menarik dari unsur emosionalnya di sini Nah, kita akan coba Kulik sedikit gitu ya Kulik sedikit dan kita nanti mungkin akan diskusi Berdasarkan dari pengalaman ibu bapak sekalian Ya, jadi ini tidak terlepas dari konsep ergonomik Atau kalau di kita disebutnya ergonomi Di beberapa kampus di Indonesia menyebutnya ergonomika Kemudian juga ada yang menyebutnya adalah ergonomis Nah, tetapi apa sih sebenarnya itu ergonomi Atau apa yang disebut tadi itu ya Dengan berbagai macam varian Sebenarnya sama ya Jadi ini ilmu yang bicara terkait dengan kemampuan Dan keterbatasan manusia Jadi di sini prinsipnya adalah Bahwa manusia itu memiliki kemampuan Dan sekaligus keterbatasan Nah, kaitannya dengan produk desain Bagaimana kita mendesain suatu produk itu Memperhatikan kemampuan dan keterbatasannya ini Nah, kalau itu sudah klop Maka di sini ada konsep yang disebut Fit the task to the man Jadi tasknya di sini itu bisa produk Bisa suatu pekerjaan yang klop dengan manusia Maka menjadi nyaman Jadi yang seperti yang saya cuplik sedikit Dari apa yang dikatakan oleh Prof. Suyanto Bahwa misalkan kita kaitkan dengan kursi Atau tempat duduk Kalau tempat duduk itu nyaman Dengan indikatornya bahwa Kita bisa duduk tanpa rasa sakit Dengan kerasan di duduk Nah, itu sudah ergonomis Nah, itu simpelnya seperti itu Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian Jadi tidak ada gap Jadi apa yang diharapkan Dengan apa yang diterima itu sudah klop Nah, ini kalau kita mau lihat secara visualisasi Sederhananya seperti ini Kalau misalnya kita punya puzzle Atau punya apa itu Istilahnya ada kebutuhan Ada penyediaan Ada supply and demand Kalau di teman-teman fakultas bisnis dan ekonomi Sangat concern dengan supply and demand Nah, ini juga sama Kalau kita kaitkan dengan manusia Manusia memiliki demand Dia membutuhkan sesuatu Tapi bagaimana dengan supply-nya Nah, ini kalau klop Seperti orang main puzzle Nah, ini kita sebut fit atau transfer Nah, kemudian orang bertanya Sebenarnya ergonomi ini apa sih? Nah, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya Apa sih sebenarnya ergonomi ini? Oh ya, ekonomi itu Bagaimana seorang anak ini menjadi tinggi Walaupun dia sebenarnya tidak tinggi Nah, kemudian seorang ayah ini juga Walaupun tinggi menjadi tidak pendek Jadi intinya itu Bagaimana kita klopkan Orang yang tinggi Orang yang pendek Kemudian mereka bisa berinteraksi Nah, tentunya ada trade-off Trade-off itu Seperti halnya Ya, kalau bungku sedikit ya nggak apa-apa Kalau anaknya ini jinjit sedikit nggak apa-apa Tetapi jangan sampai Dia merasa kesakitan Merasa tidak nyaman Nah, jadi ergonomi di sini itu Seperti kita Kalau belajar statistik Ada error-errornya sedikit Tidak apa-apa Asalkan itu Error masih bisa ditoleransi Sehingga kembali lagi ke konsep awal tadi Bahwa manusia itu punya keterbatasan Dan punya kemampuan Nah, keterbatasannya ini sampai sejauh mana Yang kita bisa toleransi Kita tidak bicara Masalah harus black and white Harus hitam dan putih Tetapi masih ada ranah yang ke Abu-abuan Jadi hitamnya ada cipratan sedikit putih Putihnya juga ada cipratan sedikit hitam Asalkan itu masih bisa ditoleransi Nah, kemudian seorang profesor Ya, almarhum profesor Sitalaksana dari ITB Itu pada awal tahun 80 Itu memaparkan Memaparkan adopsi ergonomi Kerana yang ada di konteks Indonesia Konteks Indonesia Walaupun sebenarnya ini bukan oleh Indonesia saja Tetapi juga konteks secara umum Bahwa ergonomi ini Boleh dibilang Memiliki lima values Atau lima nilai Disebut sebagai enase Yaitu efisien Nyaman Aman Sehat Dan efektif Jadi kalau produk itu efisien Apa artinya Misalkan Tadi contohnya Kalau kita Bicara suatu produk Saya ambil contoh disini Misalkan Produk ini Bapak Ibu Ini tumbler Tumbler Tempat minum Nah, efisien atau tidak Misalkan efisien Bisa dikaitkan dengan Materialnya Apa yang dipakai Apakah materialnya itu Material yang mudah Didapatkan Material yang umum Seperti itu Kemudian nyaman Nyamannya Nyaman digenggang Karena tumbler ini Ya Apa Dibawa kemana-mana Gitu kan Dan Terutama untuk Wadah air minum Jadi dia harus digenggam Mudah digenggam Jangan sampai dia terlalu kecil Atau terlalu besar Kalau terlalu besar Misalkan tumbler yang ada Yang besar sekali Kalau mau minum itu Harus menggunakan dua tangan Nah Misalkan tumbler seukuran galon Aqua galon yang 19 liter Nah itu jelas Itu tidak nyaman Itu bukan tumbler Itu mungkin Apa itu ya Ya mungkin tumbler Tapi tumbler raksasa Tumbler yang Sangat tidak Tidak nyaman Nah kemudian yang ketiga Adalah aman Nah aman ini Bicara masalah Materialnya dari Apa Karena ini kan Bercampur dengan air Nah kalau misalkan Itu kita Konsumsi Ada enggak materialnya Itu yang berbahaya Bagi tubuh kita Kemudian Itu kaitannya Dengan sehat juga Jadi sehat Artinya Itu terkait Aman dengan sehat itu Biasanya satu paket Jadi sehat Meningkatkan kesehatan Atau tidak Apakah menyebabkan Semacam komplikasi Komplikasi Misalkan dia tercampur Dengan 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 Zat yang lain Itu ya Material yang lain Itu bagaimana Nah itu perlu dipastikan Kemudian efektif Efektifnya adalah Dia Merujuk kepada Kegunaan awal Nah kegunaan awalnya apa Ini sebagai media Untuk air Untuk wadah minum Untuk membuat orang Dimudahkan Pada saat dia Ngambil air Kemudian dia minum Nah Jadi Ini yang Konsep Paling tidak Konsep dasar Di dalam ergonomi Kemudian Ada ilmuwan yang lain Yang ini berkembang Studinya Mengarah Kepada ranah Sustainability Bagaimana Semua konsep ini Itu Bisa Di Apa ya Istilahnya itu Bisa berkesinambungan Jadi dia Tidak berhenti disini Tapi ini bisa Berkembang Terusnya Nah Kalau kita lihat Produk-produk Yang ada di luaran Ini ada satu Buku bagus Bapak Ibu Jadi Ergonomics In product design Jadi kalau kita Melihat disini Produknya Futuristik Kalau kita lihat Disini Produknya disini Tidak kaku Bapak Ibu Ada Lekukan-lekukan Kemudian Ada Ada dimensi Yang sifatnya Itu Tidak 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 Kaku Tidak Tidak Ada Sesuatu yang Tajam Karena konsep-konsep Yang tadi itu Jadi ada Enase tadi Sebenarnya Ini Meleku-meleku ini Seperti apa Karena kita Kembali lagi Ini mengikuti Kontur Mengikuti Keterbatasan Dari manusia Kalau kita Perhatikan Di dalam tubuh kita Bapak Ibu Nanti bisa merabah Bapak Ibu Merabah Dimensi tubuhnya sendiri Bapak Ibu Dimensi belakang Tulang belakang Ini Bapak Ibu Coba Rabah Dengan menggunakan Tangan Itu tulang belakang Kita ini Bukan tulang belakang Dimensi Lurus Tapi ada Lepukan Sehingga Kalau Bapak Ibu Misalkan Melihat Tempat duduk Tempat duduk Kalau misalkan Dibuat Sandaranya Sangat Datar Itu sebenarnya Tidak ergonomis Karena tulang Belakang kita Tidak Lurus Tidak Membentuk Sudut 90 derajat Persis Tidak Tetapi Ada Lekuknya Lekuknya Seperti Apa Mungkin Bapak Ibu Bisa Menengok Sekarang Kursi Yang Bapak Ibu Duduki Saat ini Kalau itu Di belakangnya Ada lekukan Sesuai Dengan Bagian Tubuh Bagian Belakang Maka Itu ergonomis Sudah 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 Paham Tentang Ergonomi Sudah Memperhatikan Tentang Ergonomi Nah Itu Nah Ini berkembang Berkembang Jadi Mulai ke Motion Capture Artificial Intelligence Kecepatan Buatan Dan Sebagainya Sehingga Kita Kalau Misalnya Ini Memberikan Gambaran Begini Kita Mau Tahu Orang Yang Bekerja Misalkan Di Assembly Line Di Lini Perakitan Produk Dia Banyak Menggunakan Tangan Tangannya Bergerak Seperti Ini Tangannya Ke Atas Menggantung Ini Sebenarnya Kalau Lama-kelamaan Dia bisa Kesemutan Kesemutan Akhirnya Dia bisa Menjadi Sakit Dan Tidak Produktif Kita Bisa Ngukur Sekarang Tanpa Harus Orang Ini Diminta Berhenti Kemudian Diukur Kita Bisa Menggunakan Motion Capture Ada Beberapa Software Di Sini Dari Sini Kita Bisa Menganalisis Yang Warna Merah Ini Artinya Berarti Dia Dia Sudah Exposure Sudah Tinggi Jadi Dia Harus Dibuat Ada Semacam Breaking Time Supaya Lengannya Ini Ada Relaksasi Sebentar Karena Logikanya Begini Kalau Lengannya Ke Atas Seperti Ini Sebenarnya Lengannya Harusnya Posisinya Adalah Pada Saat Kita Posisi Natural Bapak Ibu Jadi Ininya Harus Kebawah Tapi Karena Dia Bekerja Dan Dia Harus Menjangkau Tinggi Tentu Maka Dia Bergerak Tidak Apa-apa Tetapi Kita Harus Aware Ini Ada Warning Sistem Ini Sudah Merah Berhenti Sejenak Atau Posturnya Diperbaiki Artinya Ini Sebagai Warning Ini Terlalu Tinggi Kalau Kita Lihat Disini Saya Ambil Dari International Ergonomic Associations Sebenarnya Definisi Ergonomi Itu Ada Tiga Cabang Yang Pertama Adalah Physical Factors Physical Factors Itu Yang Saya Bahas Di Beberapa Slide Awal Itu Lebih Kepada Physical Factors Kemudian Ada Juga Organisasi Jadi Organisasi Itu Bagaimana Manusia Bekerja Di Dalam Suatu Grup Misalkan Dia Bekerja Dalam Suatu Projek Projek Management System Dia Berinteraksi Dengan Manusia Yang Lain Dengan Orang Yang Lain Itu Bagaimana Ini Sangat Makro Kemudian Yang Saya Mau Fokuskan Yang Ketiga Bapak Ibu Yaitu Cognitive Factors Cognitive Factors Ini Terkait Dengan Persepsi Terkait Dengan Memori Reasoning Dan Sebagainya Misal Kalau Kita Semuanya Punya Mobile Phone Gadget Kita Bisa Lihat Di Gadget Kita Masing-masing Pada Saat Kita Tahu Bahwa Fitur Di Dalam Gadget Itu Itu Ada Tulisannya Misalkan Dia Kamera Kemudian Tulisan Itu Di Perjelas Lagi Dengan Suatu Icon Atau Simbol Jadi Ada Namanya Mungkin Sebutannya Piktogram Jadi Ada Simbolnya Kemudian Ada Tulisannya Nah Itu Sebenarnya Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Oh Ini Fitur Ini Untuk Kamera Kemudian Ada tulisannya Kamera Jadi Ada Semacam Penegasan Tinggal Kita Lakukan Eksekusi Kita Klik Dan Ternyata Muncul Kamera Nah Itu Yang Disebut Sebagai Cognitive Factors Jadi Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Persepsikan Kemudian Realisasinya Betul Nah Problem Yang Muncul Adalah Pada Saat Kita Mendapatkan Informasi Itu Ada Kamera Kemudian Ada Gambarnya Kemudian Kita Klik Ternyata Yang Muncul Lain Bapak Ibu Bukan Kamera Berarti Ini Kan Ada Gap Ada Ketidak Sinkronan Berarti Ini Ada Masalah Kognitif Nah Apa Hubungannya Dengan Topik Hari Ini Karena Topik Hari Ini Sebenarnya Saya Mau Membahas Tentang Emosional Nah Emosional Ini Untuk Saat Ini Memang Tidak Atau Masih Belum Ada Cabang Tersendiri Tetapi Sebenarnya Dia Sebagai Pelengkap Di Jalan Kognitif Faktor Ini Atau Faktor Kognitif Kalau Teman-teman Dari Psikologi Paham Betul Bahwa Manusia Itu Memiliki Kemampuan Kognitif Kemampuan Afektif Dan Kemampuan Psikomotori Nah Sebenarnya Yang Di Sini Ini Kita Mau Mengulas Faktor Emosional Ini Seberapa Penting Dan Bagaimana Kaitannya Dengan Kognitif Sekali lagi Bahwa Emosional Ini Sebagai Komplement Kognitif Dan Tapi Pada Masa Sekarang Ini Emosional Needs Atau Emosional Desain Ini Sudah Boleh dibilang Ada pergerakan Dia Melebihi Kemampuan Atau Daya Kognition Itu Nah Ini Berdasarkan Riset Bapak Ibu Nanti Kita Akan Coba Lihat Dari Hasil Penelitian Beberapa Kasus Bagaimana Emosional Ini Menjadi Penting Nah Kalau Kita Lihat Di Sini Sekilas Ini Dari Rainer Tahun 2017 Bahwa Manusia Itu Menggunakan Lima Indra Atau Senses Dia Dia Menangkap Dari Objek Yang Ada Di Luar Disebut Sebagai Teknik Sistem Ditangkap Oleh Mata Oleh Hidu Oleh Telinga Kemudian Oleh Lidah Karena Mungkin Ada Sesuatu Yang Masuk Di Tubuh Kemudian Dirasakan Kemudian Oleh Kulit Kemudian Proses pertama ini dilanjutkan ke dalam proses berikutnya Kita tertariknya itu yang proses kedua ini Bapak Ibu Yaitu proses secara fisiologi Di sini ada unsur Kognition Ada unsur Emosional Dan ada unsur Attitude Jadi kalau kita lihat di sini Karena Emosional Di dalam fisiologi ini Itu akan berpengaruh terhadap Perilaku berikutnya Perilaku berikutnya Contohnya Contohnya dia ingin memakai produk itu Dia tambah ingin membeli produk itu Dia juga bisa menyarankan produk itu kepada orang lain Jadi Emosional needs Atau Emosional Proses yang ada di sini Di nomor dua ini Itu sebagai Boleh dibilang sebagai Penentu Penentu untuk langkah berikutnya Apa yang dilakukan oleh user Jadi bayangkan Bapak Ibu Jadi Saya pernah Ada eksperimen sederhana Eksperimen sederhana Pada mahasiswa Kenapa kok ada produk itu Dikemas yang sangat menarik Sebenarnya apa sih yang mau dicapai Sebenarnya peneliti ini Itu ingin membuktikan Bahwa Informasi yang banyak diterima oleh senses Dari manusia itu Itu akan mempengaruhi Lebih kuat Kepada langkah berikutnya Karena kita bicara masalah Perusahaan Berarti kalau perusahaan Langkah berikutnya Indikatornya adalah Berapa produk yang Dipakai Dan berapa produk yang dibeli oleh user Nah Maka cara dia Membuat suatu packaging yang menarik Nah disitu Sebagian setuju Bapak Ibu Ya packaging yang menarik itu Bagus Sebagian tidak setuju Dia mengutip Peribahasa yang sangat terkenal Yaitu Don't judge a book by its cover Jadi dia mau mengatakan bahwa Sebenarnya packaging itu tidak menarik Yang menarik adalah kontennya Nah kita balik sekarang Kita balik bahwa Bagaimana orang bisa percaya konten Kalau di awalnya saja sudah tidak menarik Jadi Saya personally tidak setuju Mengatakan bahwa Yang penting isinya Tetapi Kemasan itu Sudah penting saat ini Orang bagaimana melangkah berikutnya Melangkah untuk mengetahui isinya Kalau luarnya saja tidak menarik Nah Ini Tapi ini menariknya Menariknya Bapak Ibu Itu Hal ini yang tadi Saya katakan Bisa orang setuju Bisa tidak setuju Karena Basisnya ini Bisa secara konteks Secara budaya Secara budaya itu Tiap orang bisa memiliki Persepsi yang berbeda-beda Bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda Tapi tidak ada yang salah sebenarnya Karena itu adalah budaya Kembali lagi ke konsep awal tadi Bahwa manusia punya Keterbatasan Dan manusia punya kemampuan Baik Nah ini saya lanjutkan Jadi Ini dari penelitiannya Helander dan Kalik Jadi Beliau adalah dua profesor Yang sangat concern dengan Emotional design Beliau mengatakan begini Ini imbang Antara kognisi dengan emosi Emosi di sini Mereka membuat Istilahnya itu Disebut sebagai Affective system Karena di dalam Affective system itu Dia lebih intuitif Dan experiential Dan responnya cepat Nah ini yang Yang kritis Bapak Ibu Kalau orang sudah bingung Bingung itu dalam arti Dia pada suatu tataran Melihat suatu produk Secara fungsi Produk itu sama semua Contoh sekarang ya Bapak Ibu Kita lihat Banyak sekali mobile phone Dengan berbagai macam tipe Dengan berbagai macam Dengan berbagai macam Harga Fungsinya sama Mereka punya fitur yang sama Nah berarti secara Analytical dan rasional Semuanya sama Ini bisa Kameranya bisa ini Kemampuannya sekian Kemudian ini bisa Whatsapp Kemudian ini punya Apa namanya Punya kapasitas sekian Prosesornya sekian Sama semua Nah Kalau sama semua Berarti Konsumen atau user itu Punya banyak pilihan Dan mereka bingung Makanya disini kadang-kadang Slow Mengambil keputusan itu Lambat Nah Afektif system Ini bisa Dimanipulasi Artinya dimanipulasi itu Bisa dimanfaatkan betul Dengan modifikasi oleh Produk desainer Maupun Oleh Produsen Bahwa Ya apa sih sebenarnya Yang menunjang Afektif system ini Gampangnya adalah Outer look Dari desain itu Ya Tampilannya menarik Nah sehingga Orang akan melihat Karena manusia itu Boleh dibilang Begini Bapak Ibu Dari lima indera itu Yang paling dominan Adalah indera mata Visual Itu Dia bisa menyerap 70% Dari total informasi Yang diberikan Dibandingkan dengan auditory Dibandingkan dengan Apa Apa namanya Hidung Maksudnya penciuman Pengecap Maupun kulit Jadi visual itu 70% Ya Kita masih ingat Ada Pepatah mengatakan Bahwa Suatu gambar itu Bisa bicara Banyak sekali Bahasa Atau banyak sekali Informasi Tanpa orang mengeluarkan Kata-kata Itu ya Itu mengatakan bahwa Secara tidak langsung Mengatakan bahwa Secara visual itu Sebenarnya Orang itu sudah Kaya informasi Nah Dengan tampilan yang Klop Dengan emosi Dengan klop Dengan emosi Dari pengguna Maka orang itu Bisa ngambil Keputusan lebih cepat Ya Bahkan bisa mengubah Jadi yang dulunya itu Secara cognition Secara analitik Dia hitung Betul Tetapi Begitu dia melihat Oh Yang ini ada Suatu desain yang menarik Sekali secara Ini Emotional appealing Secara Look itu Sangat menyentuh Emosinya dia Maka dia bisa Ngambil keputusan Secara cepat Oke Nah Ya Jadi Emotional design Adalah Secret to Successful Storytelling Ya Ada orang Mengatakan Seperti itu Ya Jadi ini Engage Semuanya Engage Senses Yang ada di manusia Ini Engage Saling Ketemu Bertunangan Mereka Bertunangan Mereka Klop Satu sama lain Nah Ini ada suatu quote Jadi Sebuah desain itu Harus bisa merayu Membentuk Dan yang terpenting Membangkitkan Respon Emosional Ya Ini dari Adriel Freeman Seorang tokoh Ya Kenal Dan ini Ada Sebuah buku Ya Emosional design Yang ditulis oleh Don Norman Don Norman Ini adalah Seorang Penulis Terkenal Yang fokus Pada Emosional design Dia Membuat Suatu Statement Disini Kenapa kita itu Suka Dan kenapa kita itu Enggak suka Akan desain Atau produk Nah Ini gambarnya Sangat Sensasional Ya Ini sebuah Juicer Tapi kalau orang Melihat ini Juicer ini Sebenarnya Tidak harus Ditaruh Di dapur Ini bisa Sebagai salah Ornamen Yang ditaruh Misalkan Di ruang tamu Karena Desainnya ini Futuristik Dan orang bisa Mempersepsikan Ini Seperti Mungkin Kayak Laba-laba Jadi ini Sebenarnya Juicer Fungsinya Tetapi Secara Aparence Look-nya Ini Lebih dari Juicer Jadi Ini menegaskan Bahwa Kalau kita Memperhatikan Desain emosional Maka kita itu Memberikan arti Value terhadap Produk itu Lebih dari Fungsinya Seperti Ini beberapa Gambar Ini permainan Warna Dan juga Kontur Dan Banyak Sehingga Tidak hanya Sekali lagi Menegaskan Tidak hanya Fungsi Tetapi Lebih dari Itu Baik Kalau kita Perhatikan Di dalam Produk Maupun Servis Engagement Antara Manusia Antara User Dengan Produk Mau ataupun Servis Itu Sebenarnya Ada Berapa level Ini Sederhananya Ada tiga level Bapak-Ibu Pertama Produk Ataupun Jasa Itu Pertama Harus Bisa Menunjukkan Fungsi Dasarnya Jadi Secara Fungsional Itu Harus Work Well Harus Bisa Digaransikan Harus Bisa Dijaminkan Kemudian Juga Harus Easy To Use Nah Kalau Itu Sudah Itu level Pertama Yang Boleh Dibilang Level Yang Wajib Kemudian Baru Masuk Level Dua Jadi Level Dua Ini Bisa Menjadi Salah Satu Diferensiasi Pembeda Produk Itu Kalau Bersaing Itu Tidak Hanya Bersaing Fungsi Tetapi Sudah Bersaing Lebih Dari Fungsi Yaitu Yang Dikaitkan Dengan Emotion Emotion Ini Contohnya Bapak-Ibu Pada Saat Mesin ATM Mesin ATM Pada Saat Pertama Kali Di Lounge Di Implementasikan Sebenarnya Pada Saat Proses Mendesain Dan Proses Pengembangan Mesin ATM Itu Orang Akan Bertanya Tanya Dan Ini Bisa Menjadi Kebutuhan Dasar Yaitu Terkait Dengan Trust Dan Security Orang Sampai Sekarang Ada yang Menolak Tidak Mau Menggunakan Mesin ATM Bahkan Tidak Mau Memiliki Kartu ATM Karena Dia Tidak Percaya Bagaimana Feeling Of Trust Dan Security Ini Istilahnya Terbacakan Dan Juga Termasuk Di Dalam Mesin ATM Itu Bagaimana Ini bisa Meedukasi User Bahwa Ini Trusted Ini Sudah Secure Juga Sama Contoh Yang Lain Sport Car Itu Juga Harus Ada Unsur Safety Seperti Itu Maka Disitu Ada Jaminan Misalkan Fitur Yang Digunakan Oleh Mesin ATM Itu Pada Saat Anda Loss Misalkan Anda Ternyasar Jadi Anda Ngeklik Biasanya Orang Panik Misalkan PINnya Yang Diingat 1234 Tapi Dia Keliru 4321 Terus Ini Kok Seperti Ini Biasanya Orang Sudah Panik Ini Masalah Security Dan Masalah Trust Nantinya Maka Disitu Di Mesin ATM Dia Muncul Suatu Pop Kalau Anda Merasa Ada Suatu Yang Salah Silahkan Klik Tombol Ini Maka Itu Kartu Itu Akan Keluar Itu Contohnya Tentunya Fitur-fitur Itu Sudah Melewati Eksperimen Sehingga Itu Yang Disajikan Sehingga Sampai Sekarang Orang Mau Menggunakan Mesin ATM Level Yang Ketiga Adalah Kualitas Ini Terkait Dengan Persona Atau Sosial Faktors Jadi Bagaimana Orang Itu Kalau Memiliki Suatu Produk Menggunakan Suatu Produk Itu Ada Kesan Bahwa Dia Mempersonifikasikan Dirinya Itu Seperti Apa Jadi Ada Feeling Yang Sifatnya Itu Lebih Dari Fungsi Lebih Dari Emosi Tapi Itu Menjadi Ciri Khas Pembeda Orang Itu Menaikkan Statusnya Dia Contohnya Misalkan Dengan Memiliki Mobile Seri Terakhir Kemudian Yang Paling Kecil Yang Paling Canggih Yang Paling Apalah Dan Seterusnya Maka Kita Bisa Menjadi Orang Yang Sangat Wah Ini Orang Yang Sangat Cool Orang Yang Sangat Statusnya Tinggi Ini Memang Lebih Ke Hedonism Sebenarnya Jadi Emosi Ini Kalau Levelnya Atas Hedonism Tapi Itulah Yang Terjadi Pasar Kita Ada Seperti Itu Sehingga Kebutuhan Itu Ada Egonomis Emotional Desain Disini Disebutkan Bagaimana Kalau Kita Mengikut Sertakan Emosi Kedalam Produk Atau Servis Itu Sebenarnya Kita Bicara Beyond Ergonomics Kita Bicara Beyond Ergonomics Karena Disini Kita Harus Memikirkan Betul Manusia Itu Sebenarnya Tidak Hanya Melihat Fungsi Saja Tapi Unsur Emosional Dan Sosial Ini Juga Menjadi Penting Ini Ada Lagi Level Oleh Don Norman Tadi Yang Menulis Buku Emotional Desain Why We Love Or Hit Everyday Things Beliau Sebenarnya Menegaskan Bahwa Pertama Orang Akan Melihatnya Secara Visral Jadi Orang Tertarik Dulu Dari Bungkusnya Dari Kemasannya Terlihat Lihatnya So Will I Ya Saya Setuju Dengan Itu Saya Akan Beli Kemudian Dari Situ Akan Mengarah Ke Behavior Bagaimana Orang Itu Menggunakan Lebih Menyarankan Produk Itu Kepada Orang Lain Dan Seterusnya Akhirnya Dia Reflection Reflective Itu Dia Bisa Bercerita Panjang Lebar Ini Terkait Dengan Kalau Orang Itu Puas Orang Itu Akan Loyal Terhadap Produk Maupun Servis Yang Menyentuh Emosional Ini Ada Contoh Yang Lain Saya Ambil Dari Coca Cola Jadi Coca Cola Ini Kalau Kita Lihat Kata Kunci Apa Yang Ditekankan Oleh Coca Cola Itu Dia Pernah Mengeluarkan Satu Tagline Atau Mungkin Tema Tema Spesifik Itu Feeling Of Happiness Karena Begini Kita Bisa Paham Caracob Rasanya Seperti Itu Pesainya Coca Cola Rasanya Hampir Sama Mereka Harus Memikirkan Sesuatu Yang Lain Dimana Orang Kalau Minum Coca Cola Maka Orang Itu Akan Happy Atau Mungkin Belum Minum Tapi Dia Punya Misalkan Dia Dekat Dengan Simbolik Coca Cola Atau Dia Mendengar Kata Coca Cola Atau Dia Melihat Warna Merah Dan Putih Dari Coca Cola Itu Ada Feeling Of Happiness Disitu Diterjemahkan Untuk Feeling Of Happiness Apa Pertanyaan Pertama Kenapa Harus Feeling Of Happiness Karena Kalau People Happy Dia Bisa Menjadi Loyal Itu Harapannya Semua Bisnis Mengharapkan Seperti Itu Usernya Happy Usernya Puas Maka Dia Akan Loyal Kemudian Itu Ditranslasikan Kedalam Produk Di sini Ada Share A Coke With Happy Love Dengan Emotikan Kemudian Ada Beberapa Kata Kunci Happiness Turunan Dari Happiness Itu Apakah Love Wink Kiss Dan Sbagainya Open Happiness Drink Happiness Empty Happiness Taste Feeling Happiness Itu Yang Delapan Coca-Cola Bahkan Dia Punya Apa Itu Kampen 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 Adalah Hug Me Jadi Connecting With Consumer At A Person Level Jadi Lebih Personality Jadi Hug Me Kenapa Hug Me Karena Di Luar Sana Orang Itu Banyak Yang Haus Akan Kasih Saya Masa Sembarang Orang Mau Dihak Mungkin Jadi Di Sini Oke Sebagai Penggantinya Coca-Cola Ini Bisa Dihak Pak Brian Saya Maksud Punya Waktu Berapa Menit Kurang Lebihnya Sampai 13.50 Kalau Enggak Salah Ya Ada Waktu Mungkin 13.50 Ada Sesi Tanya Jawab Oke Ya Saya monitor Waktunya Baik Terima kasih Ini Masih Ada Waktu Masih Ada Waktu Mungkin Saya Butuh 10 Menit Lagi Nah Kutnya Adalah Begini Atraktif mesinnya, kita kan tidak mengapa-ngapakan mesinnya, tapi kita mencuci yang bagian luarnya. Contoh yang lain adalah MP3 player, di mana dia menegangkan pada pleasure, usability, estetika, attractiveness, beauty. Kalau kita lihat di sini MP3 player ini sebenarnya aspeknya adalah usability dan retonic attributes. Ini yang ditekankan oleh Apple pada saat itu. Karena Apple pada saat itu bukan pioneer yang mengeluarkan MP3 player, tapi dia pemain setelah itu. Artinya dia bukan pemain yang menjadi ploper teknologinya, tetapi dia mencoba apa sih sebenarnya kebutuhan lain dari MP3 player yang membuat orang itu mau beli produk dan menggunakan MP3 player ini lebih menyenangkan. Di sini dia mengeluarkan yang namanya iPod, menekankan pada easy to use, estetik, kalau Bapak Ibu punya mobile phone, atau nanti lihat, di sini ada iPod, dia di sini menggunakan apa? Sebenarnya yang menjadi kata kunci adalah yang di tengah ini, Bapak Ibu. Saya lupa namanya ini apa, tetapi sebenarnya dia memanfaatkan ibu jari. Ibu jari. Ibu jari itu bisa round, bisa muter-muter gitu, dan bisa sensitif terhadap tombol yang ada di tengah ini. Nah kenapa ibu jari? Kita lihat ibu jari itu perananya sangat besar dari jari-jari kita yang lain. Jadi dia bisa 60-70 persen fungsi itu bisa dilakukan oleh ibu jari. Itu sangat smart. Jadi ini taksonomi of pleasure atau emotion itu tidak hanya kepada fisikal atau produk itu sendiri, tapi juga sosial, psikologis, reflektif, dan normatif. Ini sebagai sumberi, Bapak Ibu, dari yang tadi kita lihat contoh-contohnya Coca-Cola, kemudian kita contohnya iPod, dan sebagainya. Jadi emotion itu sangat kompleks, tidak hanya berputar pada produknya itu sendiri, tetapi pada kesan dari produk itu, itu juga menjadi nilai tambah. Berikutnya, saya masih ada sekitar 4 atau 5 slide, berikutnya ini kita lihat aspek kultural. Aspek kultural ini juga penting di dalam produk desain, khususnya di dalam desain emosional. Contohnya di sini di North America, jadi kalau kita mau menyalakan lampu, maka kita switch-nya itu ke atas. Kalau di Eropa dan Asia, itu ke bawah. Ini juga bisa, kenapa bisa seperti ini? Mungkin, saya mencoba untuk mengkaitkan dengan dimensi budaya. Dimensi budaya di Asia itu punya karakteristik yaitu power distance-nya tinggi. Jadi power distance-nya tinggi itu orang itu punya unggah-unggu yang tinggi. Nah, unggah-unggu yang tinggi itu kalau orang itu menunduk. Makanya di switch-nya ini mungkin goes down. Nah, ini mungkin salah satu pertimbangannya. Kemudian ASEAN itu lebih banyak ke konteks kultur. Jadi contohnya di sini Korea dengan Jepang, itu dia lebih melihatnya pada visual elements dan simbol. Sedangkan yang di Finland, itu dia lebih kepada eksplisit information. Jadi informasinya apa? Jangan banyak simbol. Banyak simbol malah bingung. Kalau yang di sini, dia simbolik. Jadi tidak secara langsung. Nah, apakah salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Karena ini konteksnya adalah kultural. Demikian juga Jepang dengan Perancis itu lebih kepada informasi yang implisit, yang tidak secara langsung. Kalau yang Swiss dan Jerman itu lebih kepada eksplisit. Nah, sehingga emosional design ini boleh dibilang adalah insurans untuk mempertahankan audiens itu percaya ketika misalkan ada masalah dengan harga. Kok ini mahal ya? Nah, kadang-kadang orang kalau sudah hitung-hitungan harga, itu menjadi bahaya bagi produsen. Nah, kita harus melihat, gimana caranya orang itu tidak sensitif terhadap biaya. Nah, itu dengan adanya emosional design itu. Kadang-kadang orang bayar mahal, lebih mahal, tidak apa-apa. Yang penting ini produknya sangat saya suka. Jadi saya mau bayar lebih, tidak ada masalah. Bayar mahal, tidak ada masalah. Nah, ini contoh yang lain, kultur dari sneakers. Ya, mungkin dulu orang melihatnya pada survival untuk sneakers. Kemudian kenyamanan. Kalau sekarang melihatnya pada luxury, kemewahan. Jadi sneakers ini bisa menjadi status simbol. Tidak hanya menjadi pembungkus kaki, pelindung kaki saja. Kalau itu kita bicara yang survival. Tapi sekarang kita bicara masalah gaya hidup. Berarti lebih ke status simbol. Jadi desain yang bagus itu menyentuh Anda. Tapi desain yang luar biasa itu menyentuh jiwa Anda. Artinya ini sudah merasuk ke dalam dalam badan kita. Bukan hanya luarannya saja. Nah, ini ada satu konsep yang dikembangkan di Jepang, yang disebut oleh Kansi Engineering. Ini adalah desain emosional. Karena di situ pertama kali ini didesain untuk Mas Damiata. Mas Damiata dengan inspirasi orang naik kuda. Kenapa orang naik kuda? Orang kalau naik kuda itu dia bisa mengontrol lekuk-lekuk kuda, kemudian ritme, jalannya kuda, dan seterusnya. Nah, bagaimana konsep ini itu bisa diadopsi untuk mendesain mobil sport. Wah, itu luar biasa. Ini sudah berhasil tahun 89. Nah, ini hasilnya. Bapak-Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan di sini, itu kalau kita lihat di sini ada kebutuhannya adalah feeling, tight feeling. Kemudian ada direct feeling. Jadi langsung, kalau saya butuh, misalkan mau menggunakan fitur apa, nah itu langsung kelihatan di depan ini. Kemudian ada speedy feelings, kemudian ada communication, dan sebagainya. Nah, feelings atau emosi ini yang diterjemahkan ke dalam semua fitur fisik yang ada di mobil. Nah, ini yang studi kedua adalah studi kami, yang kami lakukan tahun 2011. Kita mencoba menggabungkan antara kansi engineering dan kano di hotel services. Nah, ini menariknya begini. Ternyata orang inap di hotel bintang 5, pada saat itu, ini konsumennya adalah orang Indonesia, itu sebenarnya apa sih kebutuhan yang paling utama? Nah, ternyata kebutuhan paling utamanya sudah kita bisa petakan. Ternyata yang menjadi utama itu adalah bagaimana karyawan di hotel itu tidak merasa sok sibuk pada saat ada permintaan dari konsumennya. Bahkan dia proaktif. Jadi kalau misalnya lihat konsumen atau pelanggan itu kayak kebingungan, itu sebelum konsumen itu mengatakan sesuatu, maka stafnya itu harus nyamperin ke konsumen itu menanyakan, ada yang bisa saya bantu nggak? Bapak butuh ini ya? Jadi dia bisa menebak-nebak gitu ya. Tapi bukan hasil tebak. Tapi dia bisa sangat sensitif dan dia sangat responsif. Nah, ini juga sama, ini yang terakhir. Jadi ini case yang ketiga, ini culture based. Jadi waktu itu kita mencoba untuk membandingkan orang Indonesia, orang Singapur, sama orang Jepang. Nah, di hotel. Kemudian ternyata, Bapak Ibu, temuannya orang Jepang itu sangat kansi-minded. Sangat melihat emosi. Jadi kalau kita lihat di sini yang hijau, jadi dia itu untuk semua feelings, itu dia nomor satu dibandingkan orang Singapura atau orang Indonesia. Orang Singapura, orang Indonesia boleh dibilang hampir sama. Tapi orang Jepang itu sangat melihatnya feelings. Makanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang itu dari budaya, budaya yang ada di Jepang. Di sana mereka sangat, boleh dibilang melihatnya itu, apa istilahnya itu ya? Hierarkikal. Hierarkikalnya sangat kental dibandingkan Singapura maupun Indonesia. itu semuanya. Jadi secara kesimpulan, coba wrap-up-nya, Bapak Ibu. Jadi ergonomis, sekali lagi, fit the task of the man, ini adalah keharusan awal, fungsional, secara fungsional dari produk itu harus nampak. Kemudian ini menekankan kepada unsur kognisi, tetapi unsur afeksi ini menjadi pelengkap. Nah, kita tidak bisa melepaskan emosien, baik untuk desain produk apapun, murai dari art, clothing, consumer goods, dan lain sebagainya. Jadi emosien ini, sekali lagi, dia bisa menuntun kita kepada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh produsen, penyedia jasa, penyedia produk, bahwa bagaimana kita bisa menyentuh soul dari pelanggan kita. Terima kasih. Ini monggo, kalau misalkan Ibu Bapak ada yang mau berkolaborasi untuk penelitian, ini email saya, dan ini adalah sekilas dari Google Scholar saya. Terima kasih. Semoga bisa diterima. Saya kembalikan ke Brian, karena ini waktu. Terima kasih, Pak Brian. Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih, Pak Bagus, atas serinya. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Mungkin saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta seri edukasi masyarakat 2021 ini, untuk bisa bertanya secara langsung terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Bagus. Pak Bagus, saya ingin bertanya. Di matematika itu ada juga konsep yang berkaitan dengan budaya, kita kenal dengan ethno-mathematics. Jadi, bagaimana matematika di dalam budaya-budaya di dunia. Saya tertarik untuk melihatnya juga bahwa ternyata di setiap budaya itu matematika muncul dengan versi mereka masing-masing. Nah, saya kaikan dengan tadi yang dibicarakan oleh Pak Bagus tadi, jika kita memperhatikan layanan produk berdasarkan budaya, yang jadi persoalan adalah sekarang budaya itu sudah bercampur bau. Jadi, kita sudah di dalam desa global. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milah? Misalkan kita tadi menyatakan budaya ini, produk ini nanti bisa memperhatikan budaya dari negara tertentu atau suku tertentu atau ras tertentu. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milahnya? Karena kita tahu budaya itu sudah campur baur. Jangan-jangan kita mendapatkan indikator-indikator ini dari satu budaya, padahal itu bukan budaya setempat. Itu sudah budaya impor dari tempat lain. Bagaimana pendapatannya? Ya, baik. Terima kasih Pak Suruh. Ini Pak Onijin saya langsung tanggapi ya, Pak Krian ya, Pak Suruh. Ya, terima kasih Pak Suruh. Setuju Pak, jadi memang kalau sudah terjadi semacam alkulturasi, asimilasi, itu menjadi bias. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga memang di sini kalau kita bicara budaya, itu ada beberapa rujukan. Jadi yang pernah kami lakukan itu, kita merujuknya dari Hofstede, Pak. Jadi Hofstede. Itu yang dia lakukan penelitian di IBM, sehingga ada beberapa dimensi. Enam dimensi kalau nggak salah yang utama, seperti tadi maskuliniti, kemudian power distance, dan sebagainya. Tetapi sebelum pemetaan itu, sebenarnya pemetaan itu sudah dilakukan oleh Hofstede. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya kalau maskuliniti, orang US itu lebih maskulin dibandingkan orang Indonesia atau orang Asia. Tapi kalau power distance, orang Asia lebih unggul, lebih tinggi skornya dibandingkan orang US. Karena Asia kan lebih sosial, dibandingkan orang US yang lebih individual. Nah, tapi memang betul Pak, ada yang sifatnya itu mix. Terutama kalau, kan kami pernah melakukan penelitian ini di Singapura, Pak. Singapura itu kita lihat itu tempat pertemuan budaya barat dan timur. Jadi satu. Bahkan di dalam sistem pendidikannya pun, dia juga mengandut dua itu. Artinya ini. Nah, itu bisa terjadi, kesimpulannya memang tidak bisa langsung strik, ini dia timur, atau ini budaya timur, tetapi boleh diberikan suatu penjelasan bahwa ini yang disurvei menjadi responden ini juga ini suatu daerah yang sifatnya itu abu-abu. Jadi ada percampuran. Nah, kalau yang murni itu misalkan kami yang lakukan di Jepang itu, Pak, bahwa bahkan pada saat kita itu ngambil data itu hati-hati sekali pada saat kita ngambil gambar, itu kita izin, terus kemudian kita ada inform konsen yang sangat dipatuhin, jadi kita secara identitas harus clear, orang sana juga clear, yang mau disurvei, kemudian kita juga izin pada sana, dan itu kita juga diberikan hanya waktu sekian, dua jam, nah, itu yang kita bisa ambil itu boleh dibilang itu lebih firm. Tapi yang seperti tadi, kalau itu sudah campuran, ya kita bisa ngomongnya itu campuran. Jadi tidak bisa itu dianggap ini budaya X, tapi ini persilangan budaya. Kira-kira seperti itu, Pak Hasrul. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya, Pak Hasrul. Terima kasih jawabannya untuk Pak Markus. Mungkin untuk penanyaan yang selanjutnya dipersilakan untuk bertanya, atau mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Pak Markus, silahkan. terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana mungkin? Ini ada Pak Stefanus Budi ini. Pak Stefanus ada pertanyaan, Pak. Saya lihat di sini, Pak Stefanus. Oke. Kalau tidak, saya mungkin bertanya lagi, Pak Markus. Ya, Pak. Menurut saya, saya terbitik untuk menindaklanjuti ya. Tadi ada, saya dipertontonkan, tadi diperlihatkan tadi perubahan, perubahan, apa ya, perubahan tangkapan terhadap suatu produk gitu ya. Mulai dari, dia itu, sneaker tadi, yang misalnya sneaker tadi. Mulai dari masalah komfort, sampai dengan luxury gitu ya. Sampai dengan luxury. Itu perubahan itu terjadi, apakah dirkayasa atau bagaimana gitu. Sehingga itu menjadi seperti itu gitu ya. Apakah itu bisa kita lakukan untuk sembarang produk gitu ya, atau bagaimana? Terima kasih, Pak Asrul. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Sulit menjawabnya. Baik. Jadi saya mencoba menyorotinya begini, Pak Asrul. Memang bisa itu dilakukan, apa namanya, perubahan secara alamiah, dan juga perubahan yang direkayasa. Artinya direkayasa lebih dipercepat. Karena kalau kita lihat, tolok ukurnya adalah produk life cycle, atau siklus produk. Nah, di dalam siklus produk, itu kan kalau misalkan produk, katakanlah dia merek Nike, Adidas, dan sebagainya. Mereka punya pasar yang hampir sama, kemudian juga secara desain, mereka juga punya yang similar gitu ya. Nah, suatu ketika itu ada suatu titik di mana produk itu dari growth, kemudian dia sampai mencapai suatu tahapan maturity. Nah, pada saat dia maturity, itu pasarnya sudah saturated, sudah jenuh. Nah, maka dia bagaimana supaya dia lebih, produknya itu lebih kelihatan, istilahnya itu lebih dilirik lagi gitu ya. Nah, sehingga itu memunculkan, ya, dicarilah kesan yang tidak hanya survival tadi, tetapi lebih ke, misalkan, aspek kenyamanan. Maka mereka melakukan inovasi di dalam aspek kenyamanan itu. Nah, demikian juga aspek kenyamanan ini, banyak sekali produk yang, dengan beberapa macam merek, yang sudah merujuk ke sana. Bahkan di toko sepatu, beberapa toko sepatu itu kan ada ini ya Pak Aswilopan. Maksudlah, ada alat untuk ngecek kondisi, apa itu namanya, kesehatan telapak kaki kita, jadi nanti bisa di custom gitu ya. Jadi ini tergantung dari berat badan kita, berapa, kemudian, oh ya, nanti Anda cocok ini, sehingga produk itu bisa di custom. Soul-nya itu bisa di custom. Nah, itu berarti menitik beratkan kepada kenyamanan. Ternyata itu nggak cukup, karena pesaingnya banyak. Maka, kalau kita lihat di salah satu buku, apa itu, istilahnya Blue Ocean Strategi itu ya Pak. Yang Blue Ocean Strategi itu, dia perusahaan-perusahaan besar, itu sudah melihat, gimana caranya kita bermain aja di pasar yang tidak red ocean, yang gigit-gigitan, banyak hiunya, tetapi mencari pasar di laut yang lebih dalam. Ya, memang ini berisiko, sehingga muncullah yang tadi itu, luxury. Nah, banyak, mungkin pertamanya sedikit, terus kemudian banyak yang bermain di situ. Nah, ini nanti suatu saat akan jenuh lagi, maka akan muncul, nggak tahu setelah luxury ini apa. Mungkin seperti itu Pak Asrul, logika yang dipakai oleh Nike. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asrul atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Markus sudah menjawab pertanyaan dari Pak Asrul. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir, atau kita bisa akhiri sesi Q&A ini lagi. Dan kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, jika seperti itu, saya mungkin akan tutup sesi pertama ini. Dan mungkin saya akan memberikan sedikit review dari sesi satu dari Pak Markus Hartono. Jadi memang kita dalam mendesain, dan banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada ergonomi, dan ergonomi ini tadi juga ada enase, merupakan bagaimana efektifnya seperti apa, nyaman, aman, sehat, dan juga bisa. Lalu emosional needs, itu juga tanpa kita sadari, mungkin orang awam juga mengertinya, bahwa emosional itu tidak dibuat sebagai tolak ukur dalam kita mendesain, atau kita mau membeli, atau menggunakan sebuah produk. Tapi itu seperti di bawah, sadar. Itu mungkin mengkaitkan dengan five senses, lalu juga dikaitkan dengan behavior intention. Lalu ini juga sangat penting untuk buying factors, tapi tidak melulu dengan buying factors, tapi juga kenyamanan tadi yang kurang kita sadari. Kenyamanan emosional kita. Jadi itu adalah faktor yang cukup penting, dan bisa dijadikan suatu bidang sendiri, emosional design. Mungkin kalau boleh saya rangkum, sesi satu seperti itu. Oke, untuk sesi berikutnya, saya akan serahkan kepada Pak Markus untuk menjadi moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Brian, mohon izin Pak Asrul ke Bapak sekalian. Jadi ini sekarang saya menjadi moderator ya, untuk pembicara kedua. Jadi pembicara kedua adalah Pak Brian, Bapak Brian Kurniawan Jaya. Jadi sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari Pak Brian. Pak Brian ini saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Beliau adalah salah satu alumni dari desain manajemen produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya, dan menyelesaikan sebelumnya menyelesaikan sekolah menengah atasnya dari SMA Petra, Petra 1 ya Pak Brian. Kemudian Pak Brian juga menyelesaikan studi S2, Master of Art Design, di dalam produk di Sheffield Hallam University UK, United Kingdom, pada tahun 2020. Nah, beberapa interest dari Pak Brian adalah desain, drawings, music, dan movies. Kemudian juga ada beberapa pengalaman, pengalaman pada saat Pak Brian sebagai mahasiswa sangat aktif, kegiatan di Ormawa, organisasi mahasiswaan sebagai beberapa panitia, terkait dengan masa orientasi baru, kemudian juga menjadi chief dalam field visit, field study di FIKA, ke Bali. Dan juga dosen di mata kuliah pergabisan project, pergabisan presentations, digital modeling, menggunakan software, solidworks, dan lain sebagainya. Oke, tanpa menunggu panjang waktunya, kita akan dengarkan pemahaman dari Pak Brian, dan nanti selesai pemahaman akan kita lanjutkan dengan Q&A. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan dengan, apa istilahnya closing statement ya, dari kedua pembicaraan. Nah, waktu kami persilahkan ya, kami sampai 14.50 ya Pak Brian. Terima kasih, Onggo. Terima kasih Pak Markus atas waktunya, dan juga terima kasih Pak Astro dan Prof. Soyanto, saya telah diberikan kesempatan, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi mungkin yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Markus, nama saya Brun Kurniawan Jaya, mungkin saya akrab dipanggil dengan Brian, mungkin Bapak-Ibu sekalian di sini yang belum kenal saya, salam kenal gitu ya. Dan hari ini saya akan membawakan materi tentang Tangible User Interface, atau bisa disingkat TUI, gitu ya, TUI Design. Nah, seperti itu. Jadi sebelum saya mulai, pembicaraan saya hari ini, saya akan meng-highlight tiga, apa namanya, tiga kata ini, bukan tiga kata ya, jadi tiga faktor, jadi yang pertama adalah mengakomodasi human factors, sama fitness, gitu ya. Jadi ini mungkin juga kita dengarkan tadi, sebelumnya, saat pembicaraan Pak Markus, dan hari ini, saya akan memberikan ketiga hal ini, gitu ya. Akan mungkin sedikit saya ulang-ulang, atau mungkin ada di dalam materi saya hari ini. Dan ini juga mungkin sama dengan diagram Venn yang telah ditunjukkan oleh Pak Markus, tapi untuk ranah materi hari ini, saya akan berfokus pada physical factors-nya, potongan-perpotongan physical factors ini, dengan istilahnya yang namanya hybrid, gitu ya. Nanti kita akan ketahui apa yang jadi saya bilang hybrid itu. Jadi untuk membuka ini, gitu ya, jadi the main goal is not to complicate the already difficult life of the customer. Jadi kita tidak mau membuat customer yang kita jualkan atau kita desainkan barangnya atau produknya ini menjadi lebih susah ya hidupnya mereka. Nah, seperti itu. Lalu, apa sih Tui itu, gitu ya? Jadi kalau Tui itu singkatannya yang sudah saya bacakan di awal, itu adalah Tangible User Interface, gitu ya, di mana Tangible itu artinya nyata atau berwujud, atau bisa kita raba, bisa kita pegang. Dan kata kedua adalah user, yaitu pengguna, kata ketiga adalah interface atau antarmuka. Nah, ini akan sangat berhubungan sekali ya dengan masa depan, dan memang mulai dari sekarang Tangible User Interface ini sudah mulai booming, gitu ya. Sehingga mungkin juga ditangkap oleh FIKA, dan mungkin ini juga kita ingin membuat jurusan desain interaksi, seperti itu. Nah, jadi untuk interface sendiri, gitu ya, itu bisa artian secara langsungnya adalah antarmuka, gitu ya. Jadi ini permukaan di mana dua zat atau benda berbeda bertemu, gitu ya. Dan mungkin ada sebuah interaksi antara keduanya, antarmukanya ini, mukanya itu, gitu ya. Dan kita juga bisa ketahui bahwa interface itu bisa kita temui di mana-mana, gitu ya. Kita mungkin bergendara ke kantor, kita juga ketemu GPS, supaya kita mau mana, gitu ya. Atau mungkin cari jalan yang enggak macet, gitu. Gimana? Kita juga mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai iWatch, atau mungkin apa namanya, seperti gear Samsung, gitu ya. Atau mungkin dan HP, laptop itu sudah pasti kita temui sehari-hari, gitu ya. Karena kita bekerja di sana, gitu ya. Dan itu merupakan salah satu contoh interface, interaksi antarmuka, itu tersebut, gitu ya. Dan tangible itu sendiri bahwa kita memanipulasi suatu bentukan, gitu ya. Bentukan wujudnya itu yang bisa kita teraba, gitu ya. Nah, itu sampai barang sehari-hari yang mungkin kita temui di kantor, itu pun juga, apa namanya, memiliki interface tertentu. Sampai hal yang simple, botol minum, gitu ya. Jadi, bagaimana botol minum itu sendiri bisa kita gunakan. Nah, untuk kita bisa menggunakan itu sendiri, otomatis kita harus memperhatikan gimana supaya orang-orang yang mau menggunakan produk yang kita desain, atau produk yang mau kita beli, itu bisa enak digunakan. Dan ini adalah faktor ergonomi tadi, yang enase itu ya. Nah, itu akan ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, hari ini, materi saya akan lebih membahas ke faktor-faktor tersebut. Nah, seperti itu. An interface containing at least one interaction technique not dependent on classical 2D widgets such as menu and icon. Jadi, tidak berkutat, ya. Tidak berkutat hanya dengan HP saja, tidak berkutat dengan laptop saja. Tetapi yang seperti tadi saya sudah contohkan, botol minum pun itu juga salah satu antarmuka. Contoh antarmuka. Jadi, tangible user interface is an interface that allows user to interact with digital information through physical environment. Jadi, kita masih ada di dunia nyata. Kita memanipulasi suatu produk itu, produknya bisa kita raba. Tetapi, tujuan kita itu ada di dalam dunia maya. Nah, itu. Jadi, kita lihat laptop, kita mau ngetik, kita memanipulasi keyboard kita, dan kita berinteraksi dengan keyboard, berinteraksi dengan laptop. Nah, itu. Dan, ini ya, ada istilah yang namanya GUI dan TUI. Jadi, kalau kita bahas TUI, kita harus tahu juga yang namanya GUI. Jadi, GUI itu gampangnya adalah software yang kita pakai sehari-hari. Microsoft Word, kita mungkin pakai aplikasi yang kayak aplikasi desain atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Itu adalah GUI. Untuk Tangible User Interface, itu gabungan antara software dengan produk aslinya. Dan, contoh yang paling gampang, itu kita bisa tahu bahwa mouse. Mouse itu adalah salah satu TUI, Tangible User Interface, yang mengoperasikan GUI. Nah, GUI itu adalah dunia mayanya, istilahnya. Nah, TUI ini adalah yang mengoperasikan dunia maya tersebut. Nah, seperti itu. Dan, saat kita mau mendesain, itu ada kenyamanan di sana. Nah, ini ada perbedaan bentuk keyboard yang tadi saya, eh, sorry, mouse yang saya tunjukkan dari yang awal sama yang sekarang. Kenapa bentuknya bisa berbeda? Apa yang disesuaikan? Kenapa ini bisa bentuknya lebih tipis atau mungkin bentuknya lebih lebar dan lain sebagainya? Nah, itu ada faktor-faktor yang nanti akan saya bahas. Nah, dan untuk sekitar Bapak-Ibu ketahui bahwa yang tadi awal, gitu ya, jadi memang physical world, gitu ya, yang berhubungan dengan physical world. Dan saya akan membahas dari sumbu yang tengah sampai ke kiri, gitu ya. Dan lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan antarmuka. Nah, ini ya, jadi penggambaran dari GUI, TUI, dan ini ada istilahnya Radical Atoms, gitu ya. Jadi kalau GUI itu, dia murni seluruhnya tertanam di dalamnya software, tertanam di dalamnya komputer, tertanam di dalamnya HP, tidak teraba, maya, gitu ya. Sedangkan kalau TUI, TUI itu ada bits-nya sedikit yang muncul di permukaan, yang bisa kita raba. Jadi misalnya air, iceberg-nya ini adalah hal yang kita ajak interaksi, dia juga muncul, ada wujudnya, dan juga ada dunia mayanya. Nah, untuk di masa depan, itu berharap bahwa dunia maya itu bisa kita undang untuk masuk ke dunia physical world-nya. Nah, seperti itu. Jadi, itu Radical Atoms yang memang sedang dikembangkan untuk masa depan yang akan kita jalani. Tapi untuk sekarang, kita sudah mulai masuk di yang TUI. Mungkin kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya GUI, gitu ya. Kita sudah pakai Microsoft Word dan segala macam, itu sudah terbiasa banget, gitu ya. Tetapi, GUI ini memiliki kelemahan, gitu ya. Jadi, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dimanipulasi secara real. Tidak ada joy of tactile. Jadi, tidak ada interaksi yang bisa diraba dengan baik, gitu ya. Nah, gitu. Dan juga tidak bisa menstimulasi sebuah imajinasi, gitu ya. Mungkin untuk perubahan dari zaman dulu, awal punya komputer, kita juga bisa berimajinasi. Nah, sekarang kita sudah sampai di titik di mana orang-orang itu sudah mulai bosan dengan yang namanya GUI ini. Dengan yang namanya interaksi antarmuka yang berada dengan dan laptop. dan laptop. Dan ini mungkin apa namanya, nah ini, diharapkan supaya pikselnya itu ditarik kembali untuk bisa dipegang, bisa ditangibilkan, bisa diwujudkan. Nah, itu. Jadi, ini mungkin ada kefleksibelan juga di mana kita bisa memanipulasi sebuah wujud yang asli ini, fisikalnya ini. Ini saya berikan gambar contoh yang tadi sebelah kanan, gitu ya. Jadi, gambar ini kalau yang atas itu istilahnya mainan tembak-tembakan, gitu ya. Dan yang bawah sama mainan tembak-tembakannya tapi dia memiliki fitur VR di mana ada wujud yang dipegang. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kalau ada wujud yang dipegang dan kita berinteraksi dengan manusia harus ada yang namanya ergonomi tersebut. Nah, tuh. Jadi, pertanyaan terbesar yang sekarang ini ada, gitu ya. How to bring back the body into the equation? gitu ya. Jadi, kalau kita mau mendesain software kita tidak memikirkan fungsi fisiknya manusianya karena masih di dalamnya layar. Nah, setelah kita menarik kembali ini, gitu ya, medianya ini keluar nah, itu akan ada ergonomi yang harus dibahas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh pengembangan-pengembangan TUI yang sudah ada, gitu ya. Jadi, misalnya orang ingin mencari data statistik, gitu ya. Dan dia bisa meraba data statistik tersebut melalui desain TUI itu tersebut, gitu ya. Jadi, apakah peningkatannya seperti apa? Nah, ini. Dan bisa diraba. Dan mungkin kalau kita mau mengoperasikan komputer ada bola yang bisa diputar dan kita juga bisa secara fleksibel dan secara real-time, gitu ya. Istilahnya secara nyata. Kita bisa mengoperasikan laptop tersebut. Nah, ini akan menimbulkan interaksi dan menimbulkan experience yang baru di mana experience tersebut yang tadi ya orang misalnya tidak bosan tapi tidak cuma semata untuk membuat orang tidak bosan tetapi experience tersebut bisa membuat orang itu bisa berkreasi dan juga bisa memanipulasi yang lebih fleksibel. Nah, seperti itu. Nah, pentingnya mengetahui Tui Design. Jadi, enabling everybody to access technology no matter what their sensing capabilities are. Jadi, semua orang, semua persentil orang, jadi mungkin kalau kita membahas tentang ergonomi, kita akan membahas yang namanya persentil. Nah, persentil ini sendiri adalah orang-orang yang mungkin tinggi badannya tidak terlalu tinggi atau mungkin tangannya kecil dan segala macam. Bukan maksud saya ingin menindas orang-orang tersebut, tapi itu nanti akan saya bahas juga. Jadi, persentil-persentil tersebut mana yang harus kita perhatikan. Nah, seperti itu. Dan Tui Design ini membuat semua orang bisa mengakses. Jadi, kalau misalnya orang zaman sekarang mungkin ada yang agak kaptek gitu ya. Mungkin ya, mohon maaf. Tapi mungkin kalau misalnya kita menarik Tui, menarik Gui ini menjadi Tui, orang-orang yang tadinya kaptek ini akan dengan mudah mengoperasikan sesuatu teknologi yang sangat apa namanya, sesuatu yang sangat advance. Nah, seperti itu. Jadi, pentingnya Tui itu di sana. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini. Jadi, faktor-faktornya saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Tui with lines of intersectionality dan yang kedua adalah Design types based on scope. Nanti saya akan bahas satu persatu. Oke, kita move on ke yang pertama terlebih dahulu. Jadi, yang pertama ini merupakan research dari Kimiko Ryokai. Ini saya ambil. Dan dia memberikan suatu diagram ini. Jadi, berdasarkan intersectionality. Jadi, ada section-section tertentu di mana bisa kita lihat bagian yang atas dan bawah itu dipisahkan oleh sumbu dominan. Nah, sumbu dominan ini yang atas adalah privilege, yang bawah adalah oppression atau resistance atau yang bisa kita bilang penindasan yang tadi saya bilang itu tadi. Jadi, kita mungkin untuk orang-orang yang ingin mendesain gitu ya, mendesain mungkin supaya cuan gitu ya, kita mungkin lebih memperhatikan yang privilege hak istimewa yang minum. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa saling membandingkan mana bagian privilege dan mana bagian oppression. Nah, ini saya akan berikan contohnya beberapa. nah, ini privilege dan oppression. Oke. Nah, ini whose body are we designing for? Siapa? Orang yang mau kita desainin. Jadi, untuk Tui with Lens of Intersectionality, itu pertanyaannya adalah whose body are we designing for? Jadi, faktor ini adalah siapa yang mau kita desainkan? Kita mau memilih yang ideal secara stereotype atau sebuah tubuh manusia yang kita hipotesiskan. Oh iya, mungkin orangnya tinggi. Oh iya, mungkin kita mau mendesain untuk orang ini. Atau kita mau mendesain ke tubuh-tubuh atau yang tidak yang imperfect-imperfect itu tadi, yang tidak sempurna. Seperti itu. Yang menjadi penindasan. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama ini untuk privilege dan oppression-nya, sumbu yang di-privilege itu ada disabilism dan yang kedua ada jadi sumbu ini maaf, sumbu ini adalah disabilism yang pertama itu adalah orang yang sehat atau orang yang memang dia non-disabled person mempunyai mental yang baik. Lalu ada orang yang disabil jadi mungkin tidak bermaksud untuk menghina atau bagaimana tetapi ini adalah faktor yang perlu kita perhatikan saat mendesain suatu produk. Kita mau mendesainkan untuk siapa? Usernya siapa? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau concern sama orang yang non-disabled berarti ya oke, seperti biasa. Tapi kalau kita mau concern dengan orang-orang yang disabled otomatis kita harus memberikan studi tertentu kira-kira kalau orang pakai kursi roda seperti apa kalau orang maaf buta gitu ya menggunakan tongkat atau seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita kita bisa lawankan seperti itu. Kemana yang mau kita pilih? Nah, yang selanjutnya ini adalah seksism gitu ya jadi antara pria dan wanita. Jadi bukan berarti female ini diletakkan di bawah itu artinya ditindas dan saya membahas ini bukan berarti saya mau menindas salah satu apa namanya salah satu gender gitu ya tetapi ini adalah hal yang penting juga gitu karena wanita dan pria itu mempunyai perbedaan gitu ya dan bukan maksudnya kita berbeda status atau beda apa tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jadi pria tidak perlu iri gitu ya kalau kita mau perhatikan wanita misalnya karena wanita memang apa namanya mereka mempunyai menstrual technology breast pumps menopause technology sedangkan pria tidak nah seperti itu sedang dan sebaliknya juga gitu ya ada kondisi-kondisi biologis gitu yang perlu juga diperhatikan saat kita mendesain nah seperti itu jadi mungkin ini ya saya rangkumkan dari yang kedua tadi disabilism dan juga sexism gitu ya itu bisa kita tahu bahwa ada berbagai macam user yang perlu kita perhatikan dan siapa yang mau kita desain misalnya kita mau naik kereta gitu ya dan di kereta kita juga sudah banyak ketahui bahwa ini desain yang sudah memperhatikan tentang gender dan juga memperhatikan tentang disabilism gitu ya jadi be prepared to offer deceit kepada orang-orang yang membutuhkan mungkin sedang membawa bayi sedang hamil atau mungkin dia mempunyai apa ya namanya sedang duduk di kursi roda dan sebagainya itu jadi apa namanya kita tidak boleh memukul rata desain jadi keretanya dipukul rata kursinya sama semua nah itu akan membuat tidak ergonomis untuk sebagian besar orang tapi hanya ergonomis untuk sebagian kecil orang nah itu mempersempit persentilnya nah itu seperti itu nah yang contoh selanjutnya ini adalah working class gitu ya jadi ada kelas yang kelas atas dan juga ada kelas bawah gitu ya dan bisa dicontohkan mungkin upper middle dan mungkin unfortunate class dan segala macam gitu ya itu bisa kita sumbukan nah ini sebagai contoh gitu ya dimana brief untuk mendesain suatu bench di taman gitu ya tempat duduk di taman gitu ini memperhatikan orang-orang dua sumbu sekaligus gitu ya mungkin orang yang dia pekerja atau mungkin dia ya normal-normal saja atau orang yang mohon maaf tidak punya rumah atau homeless nah seperti itu jadi memang mungkin ini sedikit sensitif tetapi kita memperhatikan kedua sumbu tersebut gitu ya jadi ini berdasarkan yang tadi intersectionality gitu oke lalu oh ya nah ini juga ada berbagai macam gitu ya nggak cuman itu tadi ini mungkin agak mengulang sedikit gitu ya jadi memang termasuk apa namanya warna kulit itu juga bisa kita apa namanya bisa kita cara untuk mendesain mungkin agak sensitif gitu ya oke untuk yang pertama tweet with alliance of intersectionality seperti itu gambarannya dan lalu kita lanjut ke tangible user interface scope in ergonomics jadi ini ada beberapa apa namanya kurva gitu ya 8 kurva yang mungkin akan saya jelaskan satu persatu gitu ya dan in a design context designing for a percentile would be designing for the size that is greater than lebih besar atau equal to a certain percent of size atau kita mau mendesainkan untuk orang-orang yang tertentu certain percent of size size tertentu nah seperti itu oke jadi kita nanti akan memilih gitu ya kira-kira percentile mana gitu ya nah ini untuk mengetahui percentilnya gitu ya jadi dalam kurva ini bagian yang warnanya merah itu percentile 5 sampai 95 gitu ya jadi mungkin yang di tengah-tengah ini adalah yang mungkin tingginya rata-rata orangnya ada juga yang mungkin disamaratakan antara desain untuk pria dan wanitanya dan disamaratakan desain menurut mungkin kalau kita mau mendesain gagang pintu ukurannya disamaratakan untuk semua ukuran tangan gitu ya nah itu jadi yang ada di tengah itu lebih ke apa namanya lebih ke percentile secara rata average seperti itu dan untuk 5% di atas 95 dan 5% population di bawah nah itu yang biasanya tidak terpilih gitu ya dan mungkin membutuhkan apa namanya membutuhkan perhatian lebih lanjut seperti itu karena jarang diperhatikan oke untuk yang pertama saya bahas tentang progress test jadi progress test ini diambil dari progress train gitu ya dimana apa namanya tidak memperhatikan apa ya special circumstances gitu ya pokoknya saya mendesain gak ngurus istilah kasarnya gak ngurus gitu ya jadi saya tidak memperhatikan orang-orang yang akan memakai atau menggunakan desain tersebut nah ini salah satu contoh faktor yang tidak baik sebagai desainer gitu ya kalau kita mau mendesain suatu produk gitu kita tidak memperhatikan apakah ini dipakai untuk pria atau wanita ataukah ini dipakai untuk kalangan-kalangan tertentu ataukah ini dipakai untuk orang yang tingginya mungkin di atas 150 atau mungkin tingginya di bawah 150 dan lain sebagainya nah itu tidak ada no attempt tidak ada percobaan sedikit pun untuk mengakomodasi jadi ya ini ya kata yang saya munculkan lagi jadi mengakomodasi tapi prokrustus ini tidak mengakomodasi mungkin bisa dibayangkan saat melihat pencetan tombol lift ini ya kita bingung ini mungkin apa ya kurang pendek atau kurang tinggi dan juga ini nomernya berapa secara pandangan juga tidak enak dipandang nah itu itu tidak ergonomi sekali ya seperti itu nah yang selanjutnya ada ego design yang kedua jadi designer uses his or her own body as reference gitu ya ini mungkin kalau saya ambil contoh gitu ya mungkin ini ada film Iron Man gitu ya Iron Man jadi Tony Starknya itu mendesinkan robot untuk dirinya sendiri gitu jadi saat dia menggunakan oke nyaman pas digunakan dia masuk juga pas saat dia mau terbang dan lain sebagainya dia juga tidak kepanasan dan lain sebagainya tetapi ketika mungkin mesin ini digunakan oleh orang lain apakah dia bisa apa namanya apakah dia bisa menyesuaikan dengan orang tersebut nah itu yang namanya ego design dan ini biasanya menggunakan untuk diri sendiri gitu ya karena saya mendesain saya mendesain dengan ukuran saya sendiri tidak memperhatikan orang lainnya gitu jadi kalau di kurva itu kurvanya tanda tanya gitu ya gitu nah ini design for the mean jadi design for the mean mungkin ini rata-rata average gitu ya jadi ini seringkali kita bisa temui saat kita mau naik kereta atau naik bis gitu ya pegangan handle-nya itu mungkin kalau saya orangnya pendek gitu ya jadi saya kalau mau ngambil itu mungkin agak kesusahan karena saya kurang tinggi gitu jadi agak atas gitu ya agak ke atas mungkin saya akan merasakan agak sakit gitu kalau kelamaan menggayuh handle yang tinggi nah ini karena si desainernya atau si pembuat produknya si pembuat handle ini dia memilih keputusan untuk design for the mean ini jadi secara rata-rata nah seperti itu jadi kalau di kurva dia memperhatikan cuman di tengahnya jadi kurang lebih ada di 50% persentilnya nah seperti itu dan ini mungkin apa ya tergantung juga decision making dari si desainernya itu gitu ya nah ini untuk design for the mean lalu design for one jadi ini langsung satu slide dua kurva jadi kalau tadi sudah ada 4-5 gitu ya jadi yang paling kecil dan yang paling tinggi kayak gitu ibarat kita mendesain kursi ini gitu ya yaudah untuk persentil 5-95 untuk orang yang mungkin tingginya 150-170 gitu ya lalu bagaimana dengan orang yang tingginya di atas 170 nah itu akan membuat orang yang menggunakan itu tidak nyaman tapi berhubung karena mungkin si desainernya itu mempunyai tujuan bahwa oh yaudah pokoknya saya mau mendesain di tengah-tengah saya tidak memperhatikan yang atas gitu ya nah itu karena saya ingin produk ini laku secara pasar gitu tidak memperhatikan yang atas dan yang bawah nah itu jadi mungkin design for the small dan design for the tall itu adalah decision yang dipakai oleh desainer ketika mereka ingin mendesain untuk ukuran yang pendek dan untuk ukuran yang tinggi atau ukuran yang minoritas nah seperti itu dan kelemahannya memang produknya itu akan targetnya lebih sempit karena ya itu tadi tidak banyak atau minoritas orang-orang yang tinggi dan minoritas orangnya terlalu pendek nah seperti itu nah dan lain-lain sebagainya dan small atau tall ini bukan mengacu pada ukuran tinggi badan saja tetapi juga berbagai macam mungkin juga bisa berat mungkin juga bisa besar tangan karena kita mempunyai tangan ini berbeda-beda satu sama lain tangan saya ini kalau diukur cuma 20 cm mungkin sangat kecil gitu ya kalau dibandingkan dengan tangannya orang-orang yang lain yang mungkin punya tangan yang lebih besar nah seperti itu jadi siapa yang mau kita perhatikan nah ini ya kalau menurut saya ini adalah design fail kayak gitu jadi dia memang bagus dia sudah memperhatikan orang yang pendek tetapi ketika ini ditaruh diletakkan di posisi yang sama lurus gitu ya itu membuat orang yang pakai mungkin cuma satu orang saja dan satunya akan mubasir padahal seharusnya dia bisa terpisah apalagi sekarang musim corona gitu ya orang kalau berdekat-dekatan tidak mungkin memang menggunakan ini jadi ini mungkin adalah design fail meskipun dia sudah memperhatikan yang design for tall dan design for small seperti itu jadi memang ada aspek lain yang perlu diperhatikan nah lanjutannya adalah design for adjustability jadi ini saya gunakan contoh yang sama dengan contoh yang tadi gitu ya design for the mean kayak gitu jadi dia memperhatikan orang-orang yang seperti saya yang pendek ini ketika menggunakan handle base gitu ya jadi saya menarik handle-nya itu ke bawah lalu saya tidak perlu secara apa ya mungkin tidak perlu tinggi-tinggi ngangkatnya saya tidak fatigue tidak sakit gitu loh ya tangannya jadi saya efektif nyaman gitu ya ketika saya bisa menarik ukuran ini dan ukuran ini bisa kita sesuai ketika ditarik itu panjangnya bisa seberapa nah itu desainernya lagi melakukan decision yang lebih bagus ketimbang desain-desain yang sebelumnya desain types yang sebelumnya nah seperti itu oke nah ini desain for more types ini mungkin sering digunakan untuk mendesain ya apalagi kalau kita sebagai desainer produk kita memang sering menggunakan persentil tengah-tengah gitu ya 5 sampai 95 atau kita mau pakai yang 95-nya aja atau bagaimana ukurannya nah itu ini memang ini sering digunakan gitu ya jadi population yang ekstrim gitu ya jadi the largest 5% sama the smallest 5% ini tidak dianggap gitu tapi dia sudah cukup rangenya cukup luas gitu ya meskipun dia tidak menganggap 5% yang di atas dan 5% yang di bawah seperti itu jadi apa namanya ya gitu tadi ya untuk biasanya untuk produk-produk yang dijual secara massal mungkin dipakai digunakan untuk orang secara secara luas gitu ya jadi pokoknya kalau orang yang yang ditindas bukan ditindas ya maksudnya yang small population ini tidak diperhatikan pokoknya mereka ya menyesuaikan aja lah menyesuaikan aja dengan orang-orang yang ada di dalam persentil 5 dan 95 nah ini sebenarnya agak kasihan untuk orang-orang yang berada di populasi 10% terendah dan 10% tertinggi eh sorry 5% terendah dan 5% tertinggi seperti itu jadi ini tidak di apa namanya tidak memperhatikan yang lainnya seperti itu jadi yang lainnya itu harus menyesuaikan diri dengan produk yang sudah ada gitu ya misalnya saya pendek saya harus gak hayuk setinggi mungkin gitu ya supaya saya bisa tetap gak jatuh saya tetap pegangan gitu ya nah itu otomatis saya yang dibawa rata-rata tingginya itu yaudah saya menyesuaikan aja lah sama orang-orang secara rata-rata nah itu seperti itu nah dan yang terakhir adalah design for all jadi kalau design for all ini desainnya itu dikemas sedemikian rupa melalui berbagai macam research mungkin juga bagaimana interaksi saat orang menggunakan produk tersebut gitu ya nah itu kira-kira apa namanya apakah enak saat digunakan dan semuanya itu win-win solution seperti itu jadi apa namanya banyak hal yang perlu diperhatikan ini saya berikan beberapa contoh gitu ya nah ini untuk contoh yang pertama ini desain mesin ATM gitu ya jadi desain mesin ATM mungkin bagi orang-orang yang tinggi itu mungkin merasa kok kenapa sih desain ATM-nya itu diletakkan bawah banget sehingga saya itu kalau mau lihat itu agak nunduk nah seperti itu tetapi disini ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh desainer saat mendesain ketinggian dari apa namanya ketinggian dari mesin ATM tersebut jadi dia memperhatikan orang-orang yang minoritas tersebut supaya orang yang minoritas tersebut tetap bisa menggunakan mesin ATM mungkin orang yang badannya tidak terlalu tinggi juga bisa menggunakan orang yang apa namanya orang yang duduk di kursi roda juga tetap bisa menggunakan tetapi apakah orang yang tinggi ini kesannya dikorbankan ketika kita mendesain ATM yang tingginya segitu gitu ya nah itu untuk yang dikorbankan itu tadi itu kita juga bisa melihat bahwa faktornya adalah apakah orang tersebut terancang kalau misalnya dia menggunakan ATM yang seperti itu ketika orang itu ya tidak masalah dan juga masih bisa beroperasi dan saat menggunakan timingnya juga tidak terlalu lama otomatis tidak masalah ketika kita menggunakan mesin ATM tersebut jadi oke saya akan mendesain mesin ATM dengan tinggi seperti itu supaya orang yang tinggi orang yang naik kursi roda dan orang yang tidak terlalu tinggi bisa sama-sama menggunakan dengan nyaman jadi mana yang paling dimaksimalkan seperti itu lalu ini ya untuk troli ini mungkin kalau bisa Bapak Ibu lihat jadi untuk yang warnanya pink itu adalah 5% female dan kalau yang warnanya biru itu adalah 95% male dan keduanya masih tetap bisa menggunakan troli tersebut karena ukurannya disesuaikan dengan persentil 5-95 jadi semua orang bisa menggunakan nah itu nah ini juga sama ya mungkin dengan yang tadi jadi untuk persentil yang 5% persentil yang 90% orang yang mungkin rasnya dari barat orang Eropa orang Amerika yang memang terkesan tingginya sangat tinggi tinggi banget mereka tetap bisa menggunakan jadi ini gabungan antara decision making yang dilakui oleh desainer saat mendesain suatu produk jadi memperhatikan gendernya memperhatikan rasnya dan memperhatikan ukurannya tinggi badannya juga dan memperhatikan disabilism itu tadi bukan bermaksud untuk rasis gitu ya tetapi kita berusaha untuk merangkul semua orang supaya semua orang tetap bisa menggunakan tetap bisa menggunakan produk itu nah seperti itu oke nah ini saya tunjukkan juga gitu ya ini mungkin kalau dilihat dari indikatornya oh ini adalah salah satu tempat atau mungkin jalan atau mungkin apa gitu ya yang khusus untuk orang yang naik di kursi roda gitu ya tapi kalau kita zoom out gitu ya wah ternyata orang yang naik di kursi roda ini disuruh disuruh jalan di atasnya tangga nah ini mungkin justru ini yang malah justru ini yang malah apa namanya membuat orang sensitif gitu ya jadi kita memang mendesankan secara langsung tapi ya oke sudah diberi tanda gitu ya tapi ternyata saat dilewati gitu ya ini gak mungkin dilewati sama orang yang naik kursi roda gitu ini mungkin ada case tadi sedikit gitu ya jadi saat mendesain untuk kokpitnya pesawat gitu ya jadi ini adalah antarmuka gitu ya antarmuka antara orang yang apa namanya menggunakan pesawat tersebut dan juga mengoperasikan tombol-tombol yang ada di pesawat nah ini mungkin bisa ya ini jadi choose five percentile arm length because the people with the short arms are the ones who are most challenging to design for jadi orang-orang yang tangannya pendek itu otomatis kalau kita mendesankan orang yang tangannya pendek bisa memakai ya otomatis orang di atasnya percentile lima bisa menggunakan nah seperti itu jadi banyak decision-decision yang bisa kita lalui gitu ya apakah ini mendesankan untuk apa jadi tergantung juga dengan dengan produk yang akan kita pakai dan akan kita desankan seperti itu nah ini untuk wrap up semuanya gitu ya jadi memang multiple sizes privilege dominant operation itu bisa kita buat ambil untuk faktornya itu tersebut saat mendesain physical object itu gitu ya saat orang meraba bedanya kalau GUI GUI itu kita tidak perlu memperhatikan apakah kita mau mendesain untuk cewek mendesain untuk cowok untuk mendesain untuk orang yang seperti apa tinggi rendahnya karena itu ada di dunia maya mungkin yang didesain interfacenya adalah bagaimana kenyamanan supaya itu bisa dilihat dengan nyaman letak-letak tombolnya mungkin hanya sebatas itu tetapi ketika kita tarik ke arah tuwi yang tangible itu tadi akan kembali lagi dimana kita memperhatikan banyak-banyak hal itu tadi supaya orang saat menggunakan bisa enase itu tadi nah gitu dan juga ada adjustability dan juga satisficing gitu ya jadi untuk adjustability nanti saya akan berikan gambar-gambarnya juga satisficing juga gitu ya mungkin survey and guidelines for measuring perceived comfort gitu ya mungkin untuk kenyamanan-kenyamanan yang tidak terukur itu juga bisa kita gunakan survey dan beberapa guidelines seperti itu nah ini ya untuk faktor multiple-nya tadi mungkin sedikit mengulang jadi ada orang yang tinggi pendek ada orang yang mungkin berat badannya juga di atas rata-rata atau mungkin di bawah rata-rata ada juga perempuan laki-laki orang yang disable dan lain sebagainya itu bisa kita perhatikan mana yang mau kita pilih siapa yang mau kita desainkan nah setelah itu kita tinggal memilih apakah produk itu adjustability atau satisfying jadi kalau adjustability ini adalah salah satu contoh produk gitu ya untuk produk yang namanya untuk produk ini untuk car seat jog mobil gitu ya itu ada tuas dimana kita bisa meninggirendahkan bukan meninggirendahkan apa memaju-mundurkan ini ya sesuai engsel itu atau mungkin yang lebih advance lagi ini adalah produk yang digambar sebelah kanan dimana kursi ini bisa dipakai berdiri juga bisa dipakai duduk mungkin kalau kita bekerja di kantor gitu ya kan agak fatigue kalau kita terlalu lama duduk mungkin enak ya oh ya kita selalu duduk di kantor tetapi duduk itu juga bisa menghasilkan fatigue tertentu mungkin perut buncit dan segala macam nah itu makanya ada desain yang di adjustable supaya saat orangnya berdiri dia tetap secure saat dia mau duduk ya oke duduk aja dan ini juga bisa ditinggirendahkan sesuai dengan panjang kakinya sesuai dengan apa namanya tinggi rendahnya orang tersebut kalau satisfying ini lebih tepatnya ke arah win-win solution mungkin untuk seperti mendesain elevator gitu ya jadi eskalator sorry jadi untuk mendesain eskalator tersebut kira-kira tingginya tinggi tangganya itu harus seberapa supaya orang semuanya bisa pakai tapi ini kita bisa win-win solution karena orang juga tidak didesain untuk menaiki berjalan di atas elevator jadi dia cukup diam tapi kalau mau jalan juga tetap bisa gitu ini juga mesin ATM disesuaikan ada yang tinggi ada yang rendah jadi win-win solution semua bisa menggunakan nah ini sebelum saya tutup mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang bisa dijadikan tolak ukur jadi what happens for excluded users jadi faktor faktor ini ya yang bisa kita perhatikan gitu yang tadi saya sebutkan apakah ini membahayakan untuk orang yang tinggi ketika menggunakan ATM gitu ya jadi apakah dia cuma tidak nyaman atau dia itu merasa kerepotan atau mereka merasa bahwa mereka terancam berbahaya karena menggunakan produk ini nah itu jadi tolak-tolak ukur ini bisa kita apa namanya sesuaikan lagi dalam mendesain oh kalau misalnya masih gak apa-apa gak masalah kita bisa toleransi nah seperti itu lalu yang kedua do the excluded users expect this gitu ya jadi very tall person may be used to being cramped in an economy aircraft seat but not in a luxury car jadi orang yang tinggi gitu ya karena ini untuk apa namanya ekonomi untuk uang gitu ya jadi memang mendesain kursi passenger seatnya tadi pesawat itu dirapet-rapetkan gitu ya nah itu mereka padahal kalau duduk di mobil yang mewah itu mereka bisa duduk dengan nyaman karena ya itu tadi mungkin ada harga yang dikorbankan nah seperti itu can you warn the excluded users kalau misalnya kita sudah terlanjur membuat atau kita memilih persentil-persentil yang tidak apa namanya tidak memperbulikan persentil yang tertindas itu tadi bisakah kita memberikan warning tertentu mungkin apa ya kalau misalnya kita naik ke MRT mind the gap gitu ya mind the gap kalau misalnya ada gap sedikit dari kereta dan platform nah seperti itu jadi ada hal-hal yang perlu kita ingatkan ketika kita tidak bisa mengakomodir mengakomodasi orang-orang yang tertindas itu tadi atau orang yang excluded nah itu are there degrees of exclusion that you should consider beyond the basic target gitu ya jadi ini ada apa namanya apakah ada persentil-persentil tertentu gitu ya yang bisa kita apa namanya bisa kita tawar-tawar lagi istilahnya tawar-menawar gitu ya ketika mungkin saat mendesain meja dan mendesain kursi misalnya untuk ukuran dudukannya mungkin kita bisa pakai persentil 95 untuk pegangan tangannya kita bisa pakai persentil yang 99 nah ini karena mungkin pegangannya lebih krusial harus pakai yang 99 otomatis orang yang dibawanya akan bisa menggunakan dan lain sebagainya jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang bisa kita cari dalam lagi dan yang terakhir how much would it cost to increase the design range jadi biaya ini juga termasuk lagi gitu ya apakah kita butuh banyak biaya biaya research atau kita butuh biaya untuk membuat desain yang lebih advance yang lebih yang lebih nyaman untuk kebanyakan orang dan lain sebagainya dan untuk terakhir ini ya saya tutup dengan ini quotes gitu ya people ignore design that ignores people gitu ya jadi apa namanya orang akan secara tidak langsung dan tidak sadar gitu ya akan menolak desain yang tidak apa ya memperhatikan orang lain gitu ya menolak orang lain gitu mungkin sekian presentasi dari saya terima kasih telah mendengarkan saya kembalikan kepada Pak Markus terima kasih ya terima kasih Pak Bian sangat inspiratif ya insightful materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bian dan tentunya disini mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu mau tanyakan gitu ya mungkin ada yang mau diskusikan monggo kita punya waktu silahkan Bapak Ibu bisa langsung bisa raise hand kemudian bisa langsung menanyakan atau mendiskusikannya dengan Pak Bia mungkin saya mau tanya pertama Pak Markus bisa Pak ya monggo Pak Serul saya mencoba menghubungkan dengan Bapak di mata kuliah teknik industri itu ada namanya pemodelan sistem gitu ya pemodelan sistem itu ya konsep bekerjanya seperti yang desainer yang ditunjukkan oleh yang disjelaskan oleh Brian tadi yaitu melihat melihat sejauh mana produk nanti bakal bakal ada di pasaran gitu ya atau digunakan oleh user saya anggap itu sebagai sebuah sistem gitu ya dari produk nanti masuk ke lingkungan baru gitu ya atau berada di lingkungan baru nah seringkali itu kita sudah memperkirakan banyak hal tapi kemudian ketika produk itu digunakan di 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 pasaran gitu ya itu ada cara penggunaan yang salah misalnya ada cara penggunaan hal-hal yang yang karena interaksi dengan 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 komponen lain dia mempunyai apa penggunaan produk yang berbeda dari yang kita perkirakan sebelumnya gitu nah hal-hal seperti itu itu bagaimana diantisipasi dengan cara cara tadi gitu ya kalau tadi itu kan fit for all gitu fit for all gitu sudah diharapkan sudah diperiksa dari awal tapi ternyata ada emerging properties gitu ya emerging properties yang ketika dia berada di dalam suatu lingkungan tertentu produk itu digunakan dengan cara yang belum kita perkirakan sebelumnya gitu nah apakah itu ada 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 upaya untuk memikirkan ketika akan mendesain sebuah produk mungkin itu banyak saya ya terima kasih Pak Asrul monggo Pak Brian bisa langsung ditangkapin oke terima kasih pertanyaannya Pak Asrul jadi memang dalam kita mendesain itu kan banyak pertimbangan gitu ya banyak pertimbangan banyak keputusan yang harus kita lakukan dalam mendesain gitu ya dan memang proses ini untuk supaya kita bisa mempunyai istilahnya desain yang sempurna itu menggunakan apa ya tahapan-tahapan break and forth jadi maju-mundur gitu ya jadi apakah saat kita mendesain ini kita berasumsi berhipotesis gitu ya awalnya lalu kita mendesain ini dan ada namanya market testing atau mungkin produk testing gitu ya jadi saat sebelum produk ini diluncurkan mungkin kita juga bisa memberikan produk testing gitu ya jadi mungkin kalau didesain produk juga kita sebelum produk ini jadi gitu ya prototyping itu sendiri akan dicoba gitu ya dan sebagaimana percobaan ini akan diberikan saat orang menggunakan itu apakah dia sudah nyaman apakah dia sudah cukup apa yang namanya cukup oke dengan ukuran-ukuran yang sudah kita desainkan dan mungkin untuk mendesain sebelum ini mungkin memperhatikan biaya juga gitu ya jadi cost itu mungkin kita mendesain dengan produk-produknya itu dengan semacam mock-up terlebih dahulu gitu ya atau prototype yang belum layak jual tetapi sudah sebagian besar mewakili fitur-fitur produk nah setelah dicoba diberikan feedback nah tetapi memang tidak bisa dipungkiri setelah produk ini dilunching banyak orang yang memang menyalahgunakan gitu ya mungkin karena kekreatifitasan masing-masing orang keunikan sendiri di sini dalam mempersepsikan penggunaan produk sehingga produk itu bisa apa namanya tidak sesuai dengan yang didesain oleh desainer tersebut nah itu jadi mungkin yang pertama saya bisa sebutkan bahwa ini peristiwa back and forth itu tadi gitu ya jadi setelah produk itu launching saat launching produk berikutnya ini bisa dijadikan pertimbangan atau yang tadi sudah saya sampaikan di presentasi saya bahwa warning-warning tertentu saat menggunakan menggunakan ini gitu ya supaya orang yang di luar persentil yang mungkin tidak ngerti cara pemakaiannya itu bisa kita apa namanya bisa kita cover jadi ada warning-warning tertentu itu menurut saya Pak baik ya terima kasih atas pertanyaan dari Pak Asrul dan respon dari Pak Kulian kita tunggu silakan kalau ada pertanyaan atau bahan diskusi Bapak Ibu silakan atau Bapak Ibu ada satu pengalaman terkait dengan tadi kan Pak Kulian menjelaskan antropometri ketidak sinkronan misalkan antara produk dengan dimensi tubuh kita harusnya digenggam tapi kok digenggamnya sulit gitu ya harusnya diduduki didudukinya juga kok kesempitan dan lain sebagainya mungkin ada yang punya pengalaman demikian mungkin bisa bisa disampaikan dan mungkin Pak Kulian bisa menanggapi monggo Bapak Ibu kita masih punya waktu ini sampai jam 3 lebih 10 ya untuk sesi Q&A silakan ya mungkin sambil menunggu pertanyaan saya mau menanggapi yang Pak Markus tadi gitu ya memang apa namanya kita dalam mendesain itu tadi ya jadi apakah sudah oke atau enggak gitu ya terus jadi mungkin untuk mengingatkan aja gitu ya jadi yang efektif nyaman nyaman sehat dan efisien dan mungkin Bapak Ibu sekalian disini kan saya sebagai product designer mungkin ingin mengeluh kesahkan produk-produk yang selama ini Bapak Ibu pakai gitu ya dan itu mungkin juga bisa jadi insight untuk kami dari Fakultas Industri Kreatif mungkin mau sharing tentang keluhan-keluhan tersebut juga bisa gitu ya dalam mendesain supaya nanti mungkin yang Pak Hasul tadi sampaikan bahwa itu tadi tidak terjadi kekeliruan saat produk ini sudah jadi nah itu jadi feedback yang back and forth ini tadi itu mungkin untuk tambahannya silahkan Bapak Ibu apakah ada Bapak Ibu tidak ada mungkin dari Pak Hasul ada lagi Pak sebelum kita closing ya tadi kan saya memang melihat apa ya kalau kita berbicara tentang manusia berbicara tentang manusia itu dimensinya luas sekali gitu ya kemudian kan ini ada upaya bagi kita untuk menangkap semua dimensi yang ada agar fit agar sesuai dengan produk yang kita ciptakan gitu ya nah dalam hal berarti kan memang kita harapkan upaya-upaya kita itu meminimal semua apa risiko-risiko yang mungkin terjadi nanti kalaupun masih ada ketidak ketidak apa ya ketidak sinkronan atau ketidak sesuai dengan fungsi-fungsi produk yang ada kalau kalau di pengalaman saya misalnya kayak kursi kursi untuk duduk sekarang ini gitu ya itu seringkali tidak begitu tidak terlalu penting bagi saya bagian belakang karena posisi saya selalu duduknya ke arah depan gitu ya sehingga kadang-kadang ada yang mementingkan masalah ergonomis di bagian belakang bagian punggung gitu ya kalau bagi saya tidak terlalu tidak terlalu penting gitu ya justru yang lebih penting itu jadi pantatnya pantatnya nyaman apa enggak ketika ada di kursi nah kan itu kan variasi kepentingan orang juga beda-beda gitu kan ada beda-beda kemudian kalau itu menjadi suatu produk berupa kursi gitu ya itu prioritas yang mana gitu yang maka kita 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 ambil mungkin nanti sesuaikan dengan segala macam ya biaya waktu pengerjaan dan segala macam jadi kalau dengan pengalaman saya itu apakah itu menjadi pertimbangan gitu pada waktu membuat desain apakah memang akan menjadi prioritas itu bagaimana kalau ada pengalaman yang unik bagi orang-orang baik menarik sekali ini pertanyaan dari Pak Hasrul juga pengalaman yang disampaikan Pak Hasrul silahkan Pak Brian ada yang bisa ditangkepin kalau dalam pengalaman desain memang saat kita mendesain gitu ya ukuran-ukuran itu otomatis harus ada gitu ya jadi memang decision-decision yang harus dipilih itu mana kayak gitu ya dan memang kembali lagi ke target penggunanya jadi selalu kembali ke user dan memang kita kalau mau mendesain itu user-centered design gitu ya jadi kalau ada istilahnya human-centered design dan ada istilahnya user-centered design kalau human-centered design itu dia tidak memperhatikan minoritas tapi kalau user-centered design dia memperhatikan yang minoritas tadi jadi memang lebih advance yang user-centered design lalu decision-nya itu saya waktu itu mendesainkan untuk mainan anak gitu ya untuk mendesainkan mainan anak jadi itu sangat banyak pemilihan-pemilihannya gitu ya jadi mulai dari ukuran dimensi tangannya anak saat menggunakan mainan tersebut gitu ya ketika dia menggenggam bisa dioperasikan segala macam nah itu apakah nyaman saat digunakan kalau sudah oke dengan ukuran tangannya anak anaknya juga bisa menggerak-gerakkan figur lalu waktu itu saya juga membuat rumah-rumahannya dari si figurnya ini gitu ya nah di rumah-rumahannya ini ketika mungkin produknya itu dioperasikan ada bagian yang dibuka ada bagian yang ditutup nah itu apakah bagian buka tutupnya itu bisa dipegang dengan nyaman gitu dan mungkin itu akan saat kita membuat akan ada prototyping test gitu ya jadi testing prototypennya anaknya mencoba secara langsung ketika dibuka sudah oke dan segala macam nah itu jadi memang banyak ya tapi kalau produk testing itu kan produknya sudah selesai kalau belum produknya selesai mungkin juga saat diproduksi gitu ya saat diproduksi produk mainannya ini mungkin melalui tahap laser cutting atau tahap pembuatan-pembuatan yang lainnya itu yang juga menekan biaya supaya ukurannya tidak terlalu besar atau mungkin ukurannya tidak terlalu kecil supaya anak-anak ini juga bisa tetap menggunakan gitu ya nah itu jadi memang tetap banyak banyak pertimbangan pertimbangan sih memang untuk dalam mendesain suatu produk dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang tidak ada yang sempurna gitu ya jadi ada banyak yang perlu diberikan feedback termasuk desain-desain yang sekarang kita temui di lingkungan kita sehari-hari ya mungkin begitu sih tanggapan saya Pak Markus Pak Hasrul semoga menjawab dari apa namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Hasrul ya ya kalau ada satu lagi terakhir Bapak Ibu sebelum kita akhiri dengan saya akan mencoba wrap up dari apa yang dipresentasikan oleh Pak Perian dan kita closing dari masing-masing pembicara kalau ada silahkan ya sepertinya tidak ada terima kasih saya akan mencoba untuk wrap up dari apa yang disampaikan oleh Pak Perian tadi sebagai highlights adalah perubahan dari GUI ke TUI sebelum ke Radical Atoms tadi yang sudah di-highlight Pak Perian jadi sebenarnya kita mencoba suatu menciptakan suatu sistem yang memodelkan dari kondisi real yang ada di luaran kemudian ada suatu kebutuhan karena disini ada kata kunci interactions jadi human interaction user interaction dengan produk sehingga muncullah GUI tersebut yaitu ada kombinasi GUI dengan suatu interaksi fisik gitu ya di mana interaksi fisik ini tidak terlepas dengan yang namanya antropometri yaitu dimensi-dimensi manusia bagian-bagian tubuh manusia yang perlu kita perhatikan yang perlu kita perhatikan karena kata kuncinya adalah kita ingin membuat sesuatu yang lebih humanized human need to be more humanized dengan tadi ada beberapa hal yang di highlight ada yang desain for all kemudian ada yang desain ekstrim 5 persentil 95 persentil dan lain sebagainya tetapi perlu diingat jangan sampai kita tadi terjebak di dalam prokrustus dan ego desain ego desain mungkin lebih kepada custom yang benar-benar custom tetapi ini kalau kita melihat pada masyarakat luas apalagi kita mau menjangkau sesuatu yang tadi diistilahkan minoritas dimana dia berada di ekstrim kiri dan ekstrim kanan di bawah 5 persentil maupun di atas 95 persentil tetapi itu hal-hal khusus yang perlu diprioritaskan adalah mungkin yang ideal adalah adjustability tetapi seperti lagi kita tekankan bahwa di dalam ergonomis juga kita memperhatikan aspek ekonomis karena ekonomis itu adalah masuk di dalam salah satu faktor NAC tadi yaitu terkait dengan efisiensi memang tidak ada desain yang sempurna seperti tadi Pak Priyan katakan tetapi kita mencoba untuk lebih mendekatkan desain ini kepada manusia karena kita tahu bahwa penggunanya juga manusia desainannya juga manusia jadi kita ingin lebih menekankan desain yang lebih manusia itu yang bisa kita wrap up kemudian sesi selanjutnya adalah closing closing dari masing-masing berbicara jadi saya berikan waktu untuk Pak Priyan dulu kemudian nanti saya sambung kemudian kita kembalikan ke Pak Silahkan Pak Priyan ya terima kasih Pak Markus oke jadi kalau closing statement saya ini memang dari materi saya istilahnya fitness fitness ini bukan berarti kita ke gym untuk nge-fitness gitu ya tapi fitness ini lebih ke arah kecocokan fitness jadi bagaimana kita mendesain sesuatu itu bisa cocok dan kita mungkin tadi juga dibahas meminimalisir resikonya dan memaksimalkan penggunaannya seperti itu dan supaya juga bisa menerangkan ergonomi yang semaksimal mungkin tidak sempurna tapi semaksimal mungkin dan untuk orang yang puas dan saya juga apresiasi semoga seri edukasi masyarakat tentang ergonomi ini bisa terima kasih mungkin silahkan dilanjut Pak Marcus ya terima kasih Pak Bian kemudian kalau dari yang materi saya untuk closing statementnya adalah kita menekankan bahwa manusia itu punya keterbatasan dan punya kemampuan jadi terutama terkait dengan emosional design emosional design ini sebagai kelengkap di dalam user interaction human interaction terhadap produk maupun service bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa terkadang kebutuhan-kebutuhan emosional ini dan seringkali bukan terkadang seringkali menjadi penentu pengambilan suatu keputusan dan kita bisa melihat bahwa manusia memiliki lima indera dan bagaimana kita bisa memanjakan dalam tanda kutip memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari manusia dengan memanfaat lima indera itu yang terkait dengan kebutuhan emosionalnya dan yang terakhir adalah bahwa kebutuhan emosional itu tidaklah general tetapi kita juga memerlukan suatu pertimbangan budaya unsur budaya unsur kebiasaan jadi elemen-elemen dari budaya itu bisa kita gunakan karena apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan manusia di suatu tempat itu juga bisa berbeda kalau kita lakukan itu di tempat yang lain kemudian semoga acara ini bisa memberikan insight pada ibu bapak sekalian dan jika ada istilahnya diskusi kami dengan senang hati Pak Brian dan saya siap untuk diskusi lebih lanjut terima kasih saya kembalikan ke Pak Asru terima kasih Pak Markus dan Pak Brian luar biasa materi yang disajikan bagi saya sendiri pribadi merasa banyak termasukkan terutama kaitan antara interaksi budaya tadi dengan produk desain gitu ya kalau saya bandingkan pada bidang saya di bidang matematika tadi sudah saya sebutkan bahwa memang semua bidang-bidang ini semakin lama semakin terjadi bercampur bauran gitu ya dan di matematika pun kita mengenal ada cabang-cabang yang berkaitan dengan budaya sekarang sehingga tidak melulu kita melihat matematika itu sebagai hasil abstraksi gitu ya tapi juga hasil artikulasi dari keadaan masyarakat jadi hampir sama cara pandangnya dengan cara pandang sosial juga dan tadi dari pemaparan tadi proses ergonomi yang ada kaitannya dengan budaya kemudian pertimbang-pertimbang produk yang dikaitkan dengan dengan fitness for all tadi gitu ya itu mencerahkan saya bahwa kita harus semakin banyak semakin terbuka dengan segala kemungkinan gitu ya baik Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan kegiatan ini dengan foto bersama kami atas nama LPPM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Markus dan Pak Brian yang sudah memberikan pemaparan pada siang sampai sore hari ini terima kasih banyak kemudian kami berikan apresiasi juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah masuk menjadi peserta pada kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini mudah-mudahan semua yang kita lakukan merupakan mendapatkan parokah dan kemudian menjadi manfaat bagi kita semua baik Bapak Ibu sekalian itu merupakan bagian yang dapat dikatakan penutup dari kegiatan ini Profesor Sianto menitip mohon maaf tidak bisa menutup kegiatan ini karena ada kegiatan luar kampus tadi yang akan dilakukan pas dengan jam penutupan ini Oke baik Ibu Bapak Ya silahkan Pak Tang untuk memimpin penutupan foto bersama Monggo Pak Tang Ya ini saya mendengar tadi di kampus internetnya sedang apa sedang posisinya sedang naik turun sinyalnya baik Bapak Ibu saya ambil alih saya buka dulu apa ya Halo mohon maaf oh ya sudah ini saya tadi ada gangguan koneksi soalnya tadi mohon maaf Monggo Pak Tang ini sudah senyumnya sudah lama nih Pak Tang iya sampai kaku jadinya iya sampai kaku nunggunya kita foto bersama ya disini ada dua halaman oke sebagai kenang-kenangan untuk dokumentasi seri keempat siap Ibu Bapak semua hitungan ketiga oke satu dua tiga klik oke ditahan dulu ya Ibu Bapak berikutnya di halaman kedua oke siap semua hitungan ketiga satu dua tiga klik kamu menyusui nambah ukuran gram oke sudah itu selesai Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Tang mohon bersabar sebentar bahwa pengumuman tentang kegiatan seri-seri yang lain Bapak Ibu bisa ikuti di web LPPM Bapak Ibu nanti masuk pada web web LPPM berupaya depasye.id saya pilihatkan sebentar ini promo Bapak Ibu karena bisa digunakan untuk seri-seri yang lain jadi sekarang kita berada pada seri yang keempat sudah berlangsung sekarang kemudian seri yang kelima ke enam ke tujuh ke delapan dan still counting sampai dengan seri yang ke lima puluh tiga sesuai dengan jumlah tahun dari ulang tahun upaya Bapak Ibu bisa belanja dengan leluasa webinar di lppm.upaya.ac.id tunggu untuk seri-seri yang selanjutnya demikian Bapak Ibu sekalian akhir kata kita menutup kegiatan ini secara bersama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian selamat sore terima kasih terima kasih Bapak semua terima kasih Pak Markus terima kasih semua terima kasih Pak Markus terima kasih Pak Selamat sore Pak selamat 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 mohon izin terima kasih Pak Markus terima kasih Pak Markus tim live Pak Lian terima kasih saya izin live karena mau akan kuliah selamat menikmati